Su Yang, Yang Menderita Kekalahan Telak Zua Wen, kamu akan menyesali ini. Ekspresi Su Yang sangat suram saat dia melihat api bintang diserap oleh kuali langit terbakar sembilan roda. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Menyesali, bahkan Star Flame telah diserap oleh ku. Apakah menurut Anda-Anda masih memiliki kualifikasi untuk mengkritik saya? Zua Wen tertawa dingin sambil menatap Su Yang dengan acuh tak acuh. Berdengung. Pada saat yang sama, kuali langit terbakar sembilan roda akhirnya menyerap seluruh api bintang. Kuali itu bergetar dan mengeluarkan suara mendengung yang memekakkan telinga. Kemudian, ia menyusut menjadi seukuran telapak tangan dan memasuki telapak tangan Zua Wen. Zua Wen bisa merasakan gelombang kuat dari api pengapian bintang yang sedang berjuang di lubang api ketiga dari kuali surga pembakaran roda sembilan di telapak tangannya. Dia tidak bisa menahan perasaan gembira di hatinya. Dia tahu bahwa selama dia bisa sepenuhnya menyempurnakan api pengapian bintang, tekanan dari kuali surga pembakaran roda sembilan mungkin akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Anak, itu semua berkat bantuan Raja Naga ini sehingga kamu bisa menaklukkan api bintang. Xiao Hei kembali ke bahu Zua Wen dan berkata dengan sombong sambil mengangkat kepalanya. Iya, terima kasih banyak untuk kali ini. Anda bisa kembali dulu. Aku akan menangani Su yang ini. Zua Wen berkata sambil tersenyum tipis sambil sedikit mengangguk. Xiao Hei tidak berkata apa-apa. Dia mengangguk dan langsung berubah menjadi cahaya hitam yang memasuki kedalaman dahi Zua Wen. Melihat kuali langit terbakar sembilan roda yang telah selesai menyerap api bintang, ekspresi Su yang sangat jelek. Dia memandang Zua Wen dengan kebencian dan berkata, Zua Wen, Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Awalnya, saya berencana menggunakan benda itu untuk memasuki level ke-8. Sekarang, saya tidak punya pilihan selain menggunakannya. Saat dia berbicara, Su yang tiba-tiba menepuk taskiankunnya. Cahaya putih yang kuat keluar dan kristal oktahedral transparan muncul di telapak tangan Su yang. Zua Wen menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka Su yang begitu percaya diri meskipun dia telah mengambil api bintang di tubuhnya. Namun, ketika Zua Wen melihat kristal oktahedral di telapak tangan Su yang, ekspresinya tiba-tiba berubah dan matanya menyipit. Kristal asal kelas 4, kristal dewa yang mempesona. Kamu benar-benar memiliki kristal asal yang begitu berharga. Wajah Zua Wen merosot, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah. Kristal dewa cemerlang adalah kristal asal kelas 4, dan fungsi utamanya adalah meningkatkan kekuatan mental Master Arcana sebesar 50% dalam waktu singkat. Fungsinya sangat mirip dengan kristal kidara, namun fungsi utama kristal kidara adalah untuk meningkatkan kekuatan bela diri, sedangkan kristal dewa cemerlang meningkatkan kekuatan mental. Terlebih lagi, tidak ada efek samping setelah menggunakan Brilliant God Crystal. Huff. Kristal dewa yang mempesona ini cukup untuk meningkatkan kesadaranku ke level Arcana Master peringkat 4 setengah langkah. Jadi bagaimana jika Anda mengalami kebakaran tanah? Di hadapan kekuatan besar, Anda hanyalah keberadaan seperti semut. Rasa dingin di mata Su yang menjadi lebih intens. Kemudian, dia langsung menghancurkan kristal dewa cemerlang. Segera, pecahan kristal asal berubah menjadi energi transparan yang tak terhitung jumlahnya di udara dan mengalir ke tubuh Su yang seperti sungai yang memasuki laut. Ledakan. Dalam sekejap, tekanan yang sangat besar, seperti gunung setinggi 10 ribu meter, runtuh dengan suara gemuruh. Kekuatan mental yang kuat bahkan memaksa kekuatan mental lantai tujuh mundur. Zuawan menyipitkan matanya dan menatap Su yang, yang penuh dengan kekuatan mental yang kuat tidak jauh darinya. Ekspresi muram muncul di wajahnya. Seperti yang Su yang katakan, setelah menggunakan kristal dewa cemerlang, kekuatan mentalnya telah jauh melampaui Arcana Master peringkat ketiga yang sempurna. Itu mungkin sebanding dengan Arcana Master peringkat 4 setengah langkah. Zuawan, ya ampun, urusan Su yang tidak pernah semudah ini untuk diterima. Jika kamu mengambil barang-barangku, maka kamu harus bersiap untuk mati. Energi mental yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh tubuh Su yang seperti badai. Kakinya perlahan melayang di udara saat dia dengan acuh menatap Zuawan. Siap mati. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Apa kamu benar-benar berpikir bisa membunuhku setelah menggunakan Brilliant God Crystal? Sudut mulut Zuawan menyeringai saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Kamu masih sombong bahkan ketika kamu akan mati. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Pergi ke neraka, Su yang berteriak, dan kekuatan pikiran kuat yang mengelilinginya tiba-tiba mengembun menjadi pedang panjang besar di depannya. Astaga! Pedang panjang, yang tampak nyata, menembus langit. Sepanjang jalan, terjadi ledakan yang tak terhitung jumlahnya, hampir mengoyak udara. Kalau begitu aku akan melihat seberapa kuat kekuatan mentalmu setelah menggunakan kristal Dewa Cemerlang. Zuawan tidak mau kalah. Dia dengan lembut menghentakkan kakinya dan 27 kekuatan mental di sekitarnya segera berubah menjadi 27 penghalang mental. Ledakan! 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 Pedang kekuatan mental itu seperti pisau panas yang menembus mentega. Ketika bersentuhan dengan hambatan mental di depan Zuawan, ia hanya berhenti sejenak. Kemudian, ia langsung menembus tanpa henti. Dalam sekejap mata, ia langsung menembus 20 hambatan mental. Murid Zuawan menyusut. Dia tidak menyangka pedang kekuatan mental begitu kuat. Dalam sekejap, ia telah menembus 20 hambatan mental. Kamu memang punya keahlian. Dengan mendengus dingin, Zuawan menginjakan kakinya ke tanah dan langsung terbang kembali. Pada saat yang sama, tujuh penghalang mental yang tersisa yang bertahan dengan kuat di depannya hancur sedikit demi sedikit. Ingin melarikan diri, mustahil. Melihat sosok itu terus mundur, mata Su yang dipenuhi dengan niat membunuh. Sambil berpikir, pedang kekuatan mental di udara segera berdengung. Kemudian, ia menembus langit dan sekali lagi bergegas menuju Zuawan. Kecepatannya sangat cepat hingga menyilaukan. Melihat pedang kekuatan mental mengalir ke arahnya, mata Zuawan dipenuhi dengan rasa dingin. Sambil berpikir, istana niwan miliknya sekali lagi mulai berputar dengan gila-gilaan. Kemudian, kekuatan mental yang lebih kuat menyembur keluar. Seperti ikan yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari air, kekuatan mental muncul di depan Zuawan. Kali ini, Zuawan melepaskan total 54 kekuatan mental. 54 kekuatan mental membentuk penghalang mental yang tebal di depan Zuawan. Lapisan demi lapisan, tampak sangat tebal. Ledakan Pedang kekuatan mental sekali lagi bertabrakan dengan penghalang mental. Namun, kali ini, pedang kekuatan mental tidak dengan mudah menembus penghalang mental seperti sebelumnya. Sebaliknya, hal itu menjadi sangat lamban. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan mental orang ini sebenarnya meningkat. Bagaimana dia melakukannya? Melihat pedang kekuatan mental yang tiba-tiba terhalang, mata Zu yang melebar dan dia tidak bisa menahan cemberut. Istirahatlah untukku. Dengan teriakan keras, 54 kekuatan mental di depan Zuawan tiba-tiba terkompresi. Itu sebenarnya secara langsung menghancurkan pedang kekuatan mental yang menembusnya, mengubahnya menjadi ketiadaan. Mengapa kekuatan mental orang ini begitu aneh? Ini jelas hanya pada kekuatan mental kelas 3 tingkat lanjut. Mengapa ini begitu kuat? Bahkan pedang kekuatan mentalku pun patah. Su yang tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutan di wajahnya dan berseru. Su yang mati untukku. Saat Su yang mengalami keterkejutan, teriakan keras tiba-tiba terdengar. Kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas menuju Su yang seperti hantu. Sepanjang jalan, itu berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan Su yang merasa terpesona. Huff. Meskipun dia sedikit aneh, dia masih merupakan arcana master peringkat ketiga puncak. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia bukan tandinganku. Perbedaan antara arcana master peringkat empat setengah langkah dan arcana master peringkat ketiga puncak seperti perbedaan antara langit dan bumi. Melihat sosok yang bergegas ke arahnya, Su yang dengan dingin mendengus. Dengan pikiran, kekuatan mental di sekitarnya seperti badai tiba-tiba mengelilingi seluruh tubuhnya, langsung berubah menjadi penghalang mental tebal seperti cangkang kura-kura. Ledakan. 54 kekuatan mental langsung mengalir ke penghalang mental di depan Su yang. Ini sebenarnya hanya menyebabkan penghalang mentalnya sedikit terguncang. Setelah itu, tidak ada pergerakan lain. Su yang. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda, seorang arcanis kelas tiga tingkat lanjut, memiliki begitu banyak kekuatan mental di tubuh Anda. Tapi kalaupun itu masalahnya, terus kenapa? Anda masih belum bisa menembus penghalang kesadaran saya. Itulah perbedaan arcana tingkat tinggi dan arcana tingkat rendah. Su yang tertawa keras, ekspresinya penuh ejekan. Jika 54 tidak cukup, maka 81. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat sepenuhnya menghancurkan penghalang mental Anda bahkan jika saya meningkatkan kekuatan mental saya menjadi 81. Wajah Zwa Wen tidak terlihat bingung dan jengkel. Sebaliknya, dia berkata dengan agak tenang. 54. 81. Saat ini, Su yang sedikit bingung. Namun, saat dia bingung, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan mental di tubuh Zwa Wen di depannya telah meroket lagi. Kekuatan mentalnya sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Orang ini, sebenarnya dapat terus meningkatkan kekuatan mentalnya. Bagaimana dia melakukannya? Saat ini, wajah Su yang seperti baru saja melihat hantu. Dia hanya bisa menatap kosong ke arah pemuda di depannya. 81. Kekuatan mental hampir berubah menjadi gunung raksasa tak terlihat di udara. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, ia dengan keras menghantam penghalang mental di depan Su yang dengan suara gemuruh. Yang paling suara tajam tiba-tiba terdengar. Kemudian, pupil Su yang menyusut saat dia menemukan bahwa permukaan penghalang mental di depannya secara bertahap menunjukkan bekas retakan. Akhirnya, itu benar-benar hancur berkeping-keping. Ditemani oleh fragment mental yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan mental Su Awan yang kuat akhirnya menghantam tubuh Su yang dengan keras. Po Chi Darah segar keluar dari mulut Su yang seperti keran yang tidak dinyalakan dengan benar. Kemudian, tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus, terbang mundur dengan kencang dan akhirnya mendarat di tanah. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia tiba di depan Su yang. Su Awan mengangkat kakinya dan menginjak dada Su yang. Dia membungkuk dan mengaitkan tangan kanannya, mengambil tas kiankun dari pinggang Su yang. Dengan tatapan mengejek di matanya, dia berkata, Ada batasan yang ditetapkan oleh tuanmu di tas kiankun, kan? Hancurkan batasan ini. Hingga saat ini, Su yang masih tidak percaya bahwa dia dikalahkan dengan mudah. Terlebih lagi, dia dikalahkan oleh pemuda Su Awan, yang tidak terlalu dia perhatikan sejak awal. Hal ini membuat dia yang sombong merasa sangat cemberut di dalam hatinya. Kamu ingin tas kiankunku? Jangan pernah memikirkannya. Su yang memandang Su Awan dengan tatapan berbisa dan berkata dengan dingin. Tidak melanggar, maka kamu bisa pergi ke neraka. Tatapannya tiba-tiba berubah dingin. Kekuatan mental Su Awan tiba-tiba mengembun menjadi panah tajam dan melesat dengan keras ke arah tengah alis Su Yang. Melihat panah mental semakin dekat, jantung Su Yang tiba-tiba melonjak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jangan bunuh aku, aku akan membantumu melanggar batasan. Suara mendesing. 292. Lantai 8. Dengan melemparkan tangan kanannya, Su Awan melemparkan tas kiankun ke Su Yang sambil dengan dingin berkata, Cepat buka segel tas kiankun. Jangan main-main, atau aku akan segera membunuhmu. Wajah Su Yang dipenuhi dengan keluhan. Namun, setelah merasakan tatapan mematikan Su Awan, dia hanya bisa menghela nafas. Dia menggigit ibu jarinya dan membentuk segel dengan kedua tangannya, menggambar susunan aneh di permukaan tas kiankun. Hanya setelah darah segar benar-benar masuk ke dalam tas kiankun barulah Su Yang melemparkannya kembali ke Su Awan. Namun, wajahnya dipenuhi kengganan. Setelah menerima tas kiankun, Su Awan menemukan bahwa segel di permukaannya memang telah rusak. Suka cita tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia langsung menggunakan energi mentalnya untuk menyelidiki situasi di dalam. Setelah beberapa saat, ketika Su Awan menarik energi mentalnya, sedikit kegembiraan segera muncul di wajahnya. Tas kiankun Su Yang berisi cukup banyak kristal, dan bahkan tiga arayuan kelas tiga. Dapat dikatakan bahwa nilai Su Yang jauh lebih tinggi daripada nilai Su Qi. Su Awan membuat perkiraan kasar. Nilai tas kiankun Su Yang setara dengan lebih dari 200 ribu pil kaisar yuan. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Master arcana memang sangat kaya. Su Yang hanyalah master arcana kelas tiga, tapi nilai tas kiankun yang ada padanya sudah melebihi nilai pil kaisar yuan yang aku peroleh dari gua kuno. Su Awan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya saat dia menimbang tas kiankun di tangannya. Su Awan, bisakah kamu melepaskanku sekarang? Su Yang melirik Su Awan dan berkata dengan agak hati-hati. Jika Su Awan masih ingin membunuhnya setelah mengambil tas kiankun, dia akan menderita kerugian ganda. Enyahlah. Su Awan tiba-tiba menendang dada Su Yang. Su Yang segera memuntahkan setegup darah dan terbang puluhan meter jauhnya. Di sisi lain, Su Awan langsung berjalan menuju tangga. Anda. Su Yang, yang berguling-guling di tanah, tiba-tiba gemetar saat dia menatap tajam ke punggung Su Awan. Namun, setelah menyaksikan metode Su Awan, dia tidak lagi berani berbicara kasar. Namun, ketika dia melihat Su Awan langsung berjalan menuju tangga menuju lantai delapan, senyum mengejek muncul di wajahnya. Menurutnya, meski sulit dipercaya Su Awan bisa mengalahkannya, tekanan energi mental di tangga menuju lantai delapan jauh lebih kuat dibandingkan tempat lain. Dia tidak berpikir bahwa Su Awan pun berhasil menaikinya. Sesampainya di depan tangga, mata Su Awan terfokus sambil menatap tangga yang terbentuk murni dari jalinan energi mental yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresinya berubah menjadi serius. Dia tahu bahwa selama dia menaiki tangga, dia akan mampu menjadi juara dalam upacara misterius ini. Adapun formasi asal kelas empat yang ditempatkan di tingkat ke-delapan, secara alami itu miliknya. Menginjak. Menarik nafas dalam-dalam, Su Awan tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak anak tangga pertama. Tiba-tiba, tekanan seperti gunung turun, menyebabkan Su Awan hampir kehilangan keseimbangan. Tekan sepenuhnya untukku. Cahaya dingin muncul di matanya. Energi mental di sekitar Su Awan tiba-tiba melonjak, menghalangi erosi tekanan energi mental di tangga. Kemudian, Su Awan dengan keras menghentakkan kakinya dan akhirnya menginjak anak tangga pertama. Injak-injak-injak. Saat dia mengambil langkah pertama, Su Awan mengangkat kakinya lagi. Dia sebenarnya mengambil tujuh langkah berturut-turut di tangga dan langsung menginjak anak tangga ketujuh. Ledakan. Pada langkah ketujuh, tekanan energi mental yang kuat bagaikan tekanan air, di laut dalam. Itu terus-menerus menekan Su Awan dalam bentuk spiral. Delapan puluh satu energi mental, blokir untukku. Sambil mendengus dingin, delapan puluh satu energi mental di sekitar Su Awan segera mengelilingi tubuhnya dalam bentuk oval. Lapisan energi mental mengelilingi Su Awan dan akhirnya memblokir sepenuhnya tekanan pada langkah ketujuh. Menginjak. Dengan satu langkah lagi, Su Awan menginjak langkah kedelapan. Tekanannya seperti tekanan kuat di tengah badai. Penghalang energi mental yang dibentuk oleh delapan puluh satu energi mental di permukaan tubuh Su Awan bergetar sedikit. Menginjak. Pada langkah kesembilan, tekanan energi mental menjadi kental dan menakutkan. Seolah-olah setiap jejak tekanan seperti jutaan ton benda berat yang menekan Su Awan. Ini hampir menyebabkan penghalang energi mental di depan Su Awan runtuh. Injak langkah kesepuluh untukku. Saat ini, mata Su Awan hampir merah padam. Tekanan kuat pada langkah kesembilan hampir menghancurkan energi mentalnya. Jejak darah merah ceri mulai mengalir dari sudut mulut Su Awan. Namun, matanya dipenuhi dengan tekad dan ekspresi pantang menyerah. Menginjak. Tiba-tiba mengangkat kakinya, Zu Awan dengan giat menginjak anak tangga kesepuluh. Tekanan pada langkah kesepuluh telah berubah menjadi badai. Itu berputar dalam bentuk spiral dan dengan kejam menimpa tubuh Zu Awan. Dengan erangan teredam, wajah Zu Awan menjadi sangat merah. Pembuluh darah di dahinya menonjol dan seluruh tubuhnya menegang. Kakinya yang terangkat benar-benar membeku di udara saat ini. Retakan. Suara tajam tiba-tiba terdengar. Kemudian, Zu Awan terkejut saat mengetahui bahwa penghalang energi mental di depannya mulai retak. Terlebih lagi, retakan itu menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Pupil matanya mengecil. Zu Awan tahu bahwa penghalang energi mental tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia harus segera melangkahinya. Sedikit lagi, aku akan melangkahinya. Memperkuat hatinya, Zu Awan tidak peduli dengan tekanan kuat pada langkah kesepuluh dan langsung menginjaknya. Kemudian, Zu Awan menghilang dari tangga. Su Yang, yang wajahnya awalnya penuh ejekan, membeku saat ini. Matanya melotot saat dia menatap tak percaya pada sosok yang menghilang dan langkah-langkah yang agak kosong tidak jauh dari sana. Orang itu sebenarnya, melangkahinya begitu saja, mulut Su Yang sedikit menganga. Tiba-tiba dia merasa tenggorokannya agak kering. Dia membuka mulutnya dan hanya beberapa kata yang keluar. Di luar menara Mantra Roh, semua orang menatap tajam pada perubahan titik cahaya di menara. Untuk sesaat, seluruh area tempat duduk menjadi agak sepi. Titik terang di lantai tujuh seharusnya adalah Su Yang. Saya khawatir tidak ada ketegangan lagi dalam upacara arcana ini. Grandmaster Huo Yun berkata dengan percaya diri sambil menyilangkan tangannya dan melihat ke arah menara Mantra Roh. Huo Yun, Apa kamu begitu yakin kalau titik terang di lantai tujuh adalah Su Yang? Tekanan energi mental di lantai tujuh mungkin telah mencapai tingkat arcanis kelas empat setengah langkah. Bahkan arcanis kelas tiga puncak di puncak tingkat penguasaan akan sulit menahan tekanan di lantai tujuh. Grandmaster Han Yun berkata dengan sedikit tidak senang. Seorang arcanis kelas tiga puncak dengan tingkat penguasaan puncak akan kesulitan memasuki lantai tujuh. Namun, jika itu adalah arcanis kelas tiga puncak, memasuki lantai tujuh seharusnya tidak menjadi masalah. Pada titik ini, Grandmaster Huo Yun tiba-tiba meninggikan suaranya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Kiyu Chou dan yang lainnya di barisan depan. Upacara arcana kelas tiga puncak. Mungkinkah energi mental muridmu, Su Yang, telah mencapai puncak arcanis kelas tiga? Grandmaster Han Yun tiba-tiba terkejut dan tidak bisa menahan tangisnya. Su Yang berhasil menembus arcanis kelas tiga puncak setengah bulan yang lalu. Namun, lelaki tua ini menekan kekuatannya hingga arcanis kelas tiga puncak. Karena seseorang telah memasuki lantai tujuh, itu pasti Su Yang. Grandmaster Huo Yun mengangkat kepalanya dan berkata dengan agak arogan. Percakapan Grandmaster Huo Yun dan Grandmaster Han Yun tidak lembut. Banyak orang di area tempat duduk VIP mendengar isi percakapan mereka. Ketika mereka mendengar bahwa kekuatan sebenarnya Su Yang adalah seorang arcanis kelas tiga puncak, mereka semua menjadi gempar. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Su Yang sebenarnya menyembunyikan sebagian dari kekuatannya. Jika Su Yang itu benar-benar seorang arcanis kelas tiga puncak, aku khawatir juara upacara arcana ini tidak lain adalah Su Yang. Petik 2. Petik 2. Diskusi terjadi satu demi satu. Untuk sesaat, area tempat duduk VIP yang awalnya sepi tiba-tiba menjadi sedikit bising. Kiyu Chou, yang duduk di barisan depan, sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Su Yang menyembunyikan kekuatannya sejak awal. Kekuatannya sebenarnya telah mencapai tingkat kelas tiga sempurna. Jika ini benar, akan sulit bagi Zu Wen untuk menang melawan Su Yang. Grandmaster Kuya dan Ouyang Yun Tu, yang duduk di sebelah Kiyu Chou, juga memiliki sedikit kegelisahan di wajah mereka. Sebagai penyelenggara acara ini, mereka sangat tidak ingin posisi juara diambil oleh kota lain, terutama kota Anding, tempat Grandmaster Huo Yun berada. Eh, orang lain telah mencapai lantai tujuh. Itu luar biasa. Upacara arcana ini sebenarnya memiliki dua orang yang memiliki kekuatan untuk mencapai lantai tujuh menara kutukan roh. Jarang sekali. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar dari area tempat duduk VIP. Kemudian, pandangan semua orang tertuju pada lantai tujuh menara kutukan roh. Benar saja, mereka melihat titik cahaya lain muncul di lantai tujuh. Terlebih lagi, titik cahaya ini terus-menerus mendekati titik cahaya di depannya. Grandmaster Huo Yun, yang awalnya memiliki ekspresi puas diri, juga mendengar teriakan terkejut. Mau tak mau dia mengalihkan pandangannya ke dua titik cahaya di lantai tujuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berbisik. Sebenarnya ada seseorang yang bisa mencapai lantai tujuh. Selain arcanis kelas tiga puncak seperti Su Yang, kontestan lain yang berpartisipasi dalam upacara arcana ini seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Han Yun, mungkinkah muridmu Zhou Yi juga telah mencapai puncak upacara arcana kelas tiga? Jika kekuatannya belum mencapai puncak upacara arcana kelas tiga, akan sangat sulit baginya untuk mencapai lantai tujuh. Grandmaster Huoyun tiba-tiba menoleh dan menatap Grandmaster Han Yun di sampingnya. Pada saat ini, wajah Grandmaster Han Yun juga penuh keraguan. Mendengar pertanyaan Grandmaster Huoyun, Grandmaster Han Yun tersenyum pahit dan berkata, saya paling tahu kekuatan Zhou Yi. Kekuatan mentalnya belum mencapai puncak upacara arcana kelas tiga. Kalau begitu, seharusnya bukan Zhou Yi yang mencapai puncaknya. Lantai tujuh. Itu bukan Zhou Yi. Lalu siapa itu? Mata Grandmaster Huoyun menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri dalam kebingungan. Lihat, titik cahaya yang datang kemudian telah melampaui titik cahaya di depannya. Betapa kuatnya, titik terang itu hampir mencapai lantai delapan. Seruan kejutan lainnya datang dari area tempat duduk VIP. Suara ini tiba-tiba membuat Grandmaster Huoyun buru-buru menoleh untuk melihat menara kutukan roh. Benar saja, dia menemukan bahwa titik cahaya yang datang kemudian telah melampaui titik cahaya yang mencapai lantai tujuh terlebih dahulu. Bagaimana bisa secepat itu? Bagaimana hal itu bisa dilampaui begitu cepat? Siapakah titik terang yang datang kemudian? Mungkinkah titik terang yang datang kemudian adalah Suyang? Mata Grandmaster Huoyun membelalak saat dia bergumam tak percaya. 293. Lantai delapan. Siapa titik cahaya itu? Mereka sebenarnya tinggal di lantai tujuh dalam waktu sesingkat itu sebelum langsung memasuki lantai delapan. Guru besar Huoyun tiba-tiba tercengang. Ekspresinya agak terkejut saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Selain Guru Huoyun, Guru Kiyu Chou, Guru Kuya, dan lainnya yang duduk di barisan depan juga memiliki ekspresi ragu di wajah mereka. Mereka juga percaya bahwa titik cahaya yang muncul di lantai tujuh pada awalnya adalah Suyang. Namun, siapakah titik terang yang muncul kemudian? Apalagi orang yang terlambat ini bahkan tidak bertahan lama di lantai tujuh dan langsung masuk ke lantai delapan. Mereka tahu bahwa pemenang upacara arcana ini telah ditentukan, tapi mereka tidak tahu siapa lampu di lantai delapan itu. Senior Kiyu, menurutmu apakah titik cahaya yang memasuki lantai delapan adalah Suawan atau Suyang? Tuan Kuya tidak tahu, jadi dia berbalik untuk bertanya pada Kiyu Chou. Pada saat ini, Kiyu Chou mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, saya juga tidak tahu. Bagaimanapun, kita hanya dapat melihat titik cahaya ini dari luar, tetapi kita tidak dapat mengetahui siapa yang diwakili oleh titik cahaya tersebut. Kalau kita ingin tahu siapa yang masuk ke lantai delapan, saya khawatir kita hanya bisa menunggu orang di dalam keluar. Tuan Kuya sedikit mengangguk. Dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya menebak siapa titik cahaya di lantai delapan itu. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu. Di lantai delapan, tekanan spiritual sudah menjadi kental seperti air. Saking kuatnya, rasanya seperti ada jutaan ton gunung yang menekan tubuh seseorang. Itu cukup untuk menghancurkan seseorang. Di tingkat kedelapan, sesosok tubuh sedang berjalan perlahan. Kecepatannya seperti seekor lembutua yang menarik gerobak, lambat dan lamban. Keringat menetes dari tubuhnya seperti hujan, menetes ke kakinya dan menumpuk menjadi aliran kecil. Sosok ini adalah Zouawen. Pada saat ini, punggung Zouawen tertekuk, tetapi matanya menatap lurus ke depan. 50 meter di depannya, ada platform batu setinggi manusia. Di atas platform batu, ada sebuah kotak brokat. Zouawen tahu bahwa hadiah terakhir upacara seni arcane, aray asal kelas 4, ada di dalam kotak brokat di platform batu. Selama dia bisa mendapatkan kotak brokat itu, Zouawen akan menjadi pemenang terakhir upacara seni arcane. Sungguh mengerikan. Tekanan spiritual di lantai 8 mungkin telah mencapai tingkat penguasaan bawah tingkat 4. Zouawen tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat 81 hambatan mental yang telah tertanam di sekelilingnya. Tekanan mental di lantai 8 terlalu mengerikan. Zouawen hampir tidak mampu menahannya bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya. Platform batu di depannya hanya berjarak 50 meter. Biasanya, dia bisa menempuh jarak ini dalam sekejap mata, tapi sekarang, jaraknya sejauh ujung bumi. 30 langkah lagi. Namun, ini sudah menjadi batasku. Setelah mengambil langkah maju, Zouawen tiba-tiba berhenti. Dia menyeka keringat di dahinya dan melihat ke platform batu yang berjarak 30 langkah. Kepahitan di sudut mulutnya menjadi semakin kuat. Meskipun kamu telah berhasil mengolah 81 helai energi spiritual dengan bantuan miriat derivation scripture, energi spiritual kamu masih hanya berada di puncak peringkat ketiga. Hanya saja energi spiritual kamu jauh lebih besar dari rata-rata. Milik Arcanis, 30 langkah ini sudah menjadi batas Anda. Jika Anda berani mengambil langkah lain, saya khawatir Anda akan benar-benar tertimpa tekanan spiritual di sini. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benaknya. Aku tahu. Sepertinya jika saya ingin mengambil langkah maju lagi, saya khawatir saya harus meningkatkan energi spiritual saya ke puncak peringkat ketiga. Zuawan berkata tanpa daya sambil sedikit menganggupkan kepalanya. Hei hei. Meskipun tekanan spiritual di lantai delapan terlalu menakutkan, kekuatan pemahamannya beberapa kali lebih kuat dari lantai tujuh. Energi spiritual Anda telah mencapai puncak peringkat ketiga. Biasanya, Anda memerlukan waktu setengah tahun untuk menerobos. Tapi di sini, Anda hanya perlu satu bulan. Mendengar kata-kata Xiaohei, Zuawan mengangguk setuju. Kemudian, dia melihat ke platform batu dengan enggan dan berkata, sebulan. Dengan energi spiritualku saat ini, aku seharusnya bisa bertahan sebulan di lantai delapan. Sepertinya wajah sebenarnya dari peringkat keempat yuan arrai hanya akan terungkap dalam sebulan. Saat dia berbicara, Zuawan duduk bersila di tanah dan perlahan menutup matanya. Dia mulai diam-diam memahami kekuatan pemahaman yang melayang di udara di sekitarnya. Di bawah pengaruh kekuatan pemahaman, energi spiritual Zuawan terus meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Waktu berlalu dan sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Selama sepuluh hari ini, semua orang di kursi VIP menatap Menara Mantra Roh dengan penuh perhatian. Seiring berjalannya waktu, banyak arcanis di Menara Mantra Roh tidak dapat lagi menahan tekanan spiritual dan meninggalkan menara satu demi satu. Dalam lima hari pertama, tiga orang pertama yang meninggalkan menara adalah tiga arcanis dari lantai pertama. Dalam lima hari berikutnya, hampir tiga puluh arcanis dari lantai dua juga meninggalkan Menara Mantra Roh. Ketika para arcanis ini meninggalkan Menara Mantra Roh dan melihat titik cahaya menyilaukan di lantai delapan, mereka tahu bahwa upacara arcana akan segera dimulai. Namun, mereka juga sangat penasaran. Siapa yang bisa mencapai lantai delapan Menara Mantra Roh? Lima belas hari berlalu dan selusin titik cahaya di lantai tiga meredup. Segera setelah itu, lebih dari sepuluh orang muncul di dasar Menara Mantra Roh. Ouyang Yatau ada di antara mereka. Setelah kembali ke kursi VIP, Ouyang Yatau berjalan di depan Grandmaster Suanling dengan kecewa dan berkata sambil tersenyum pahit, Guru, saya telah mengecewakan Anda kali ini. Murid Anda bahkan tidak dapat mencapai lantai empat Mantra Roh Menara. Grandmaster Suanling melambaikan tangannya dan berkata, Ai, ini bukan salahmu. Upacara arcana kali ini berbeda dengan sebelumnya. Terlalu banyak ahli. Sudah cukup bagus kamu bisa bertahan sampai lantai tiga. Itu benar, kakak. Ini juga bukan salahmu. Ada lebih dari 20 peserta upacara arcana ini yang tidak lebih lemah dari Anda, dan ada 7 atau 8 orang yang lebih kuat dari Anda. Sangat sulit bagi Anda untuk menang. Ouyang Sishui menghela nafas dari samping. Dengan ringan menganggupkan kepalanya, Ouyang Yatau memiringkan kepalanya dan memfokuskan pandangannya pada Menara Mantra Roh. Ketika dia melihat ada titik cahaya di lantai 8 dan 7, dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu siapa yang mencapai lantai 8. Apakah Suyang, Zouan, atau Zouyi? Sejak dia mengetahui bahwa kekuatan sebenarnya Zouan adalah seorang master arcana tingkat lanjut kelas 3, Ouyang Yatau tahu bahwa Zouan bukanlah orang biasa. Kemungkinan besar dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Zouyi dan Suyang, yang berada di level yang sama. Aku khawatir itu Suyang. Baru saja, Grandmaster Huoyun mengungkapkan bahwa kekuatan sebenarnya Suyang mungkin telah mencapai master arcana tingkat lanjut tingkat 3. Kekuatan semacam ini jauh lebih kuat dari peserta lainnya. Adapun Zouyi dan Zouan, saya khawatir akan sulit bagi mereka untuk melawannya. Grandmaster Suan Ling tiba-tiba menghela nafas pelan. Master arcana tingkat lanjut kelas 3, Suyang ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Ouyang Yatau tiba-tiba berseru saat mendengar ini. Kemudian, sedikit senyuman pahit muncul di wajahnya. Tampaknya bahkan jika Zouan memiliki kekuatan master arcana tingkat lanjut kelas 3, akan sulit baginya untuk melawan Suyang. Penantian berlanjut. Ketika hari ke-20 berlalu, tiga titik cahaya di lantai empat meredup. Kemudian, tiga sosok muncul di dasar menara. Salah satunya adalah Suen Nai, yang memiliki ekspresi dingin, dan dua lainnya adalah dua arcanis tahap awal dari peringkat ketiga yang dikirimkan kota Yayang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Zouan tidak keluar? Bukankah kekuatan bocah ini hanya ada di arcana master tingkat 3 tingkat bawah? Bagaimana dia bisa memasuki lantai 5 dengan kekuatan seperti itu? Grandmaster Huoyun sedikit mengernyit ketika dia tidak menemukan Zouan di antara tiga orang di bawah menara. Jejak firasat buruk muncul di hatinya. Menguasai, muridmu telah mempermalukanmu kali ini. Suen Nai kembali ke sisi Grandmaster Kuya. Dia menundukan kepalanya dan tidak berani menatap Grandmaster Kuya. Bibirnya menggeliat saat dia mengucapkan kata-kata ini. Melihat ekspresi suram Suen Nai di depannya, hati Grandmaster Kuya terasa sakit. Dia dengan lembut menepuk bahu Suen Nai dan tersenyum, jangan terlalu khawatir. Kota batu rusak kita masih memiliki harapan. Bagaimanapun, Zouan belum keluar. Suen Nai sedikit mengangguk saat mendengar ini. Kemudian, matanya yang indah tidak bisa tidak beralih ke menara mantra spiritual di kejauhan. Dia berbisik pada dirinya sendiri, Zouan, kamu harus melakukan yang terbaik. Sekarang, kamu adalah harapan terakhir dari Arcane Guild Kota Broken Rock. Ketika titik cahaya di lantai 4 meredup, semua orang di kursi VIP tidak bisa tidak melihat ke lantai 5, 7, dan 8. Ada dua titik lampu di lantai 5, tidak ada di lantai 6, satu titik lampu di lantai 7, dan satu titik lampu di lantai 8. Semua orang tahu bahwa titik cahaya di lantai 8 adalah juara upacara Arcane, tapi tidak ada yang bisa memastikan siapa orang itu. Namun, kebanyakan orang menduga bahwa titik terang di lantai 8 adalah Su yang dari kota Anding. Bagaimanapun, Grandmaster Huoyun telah mengungkapkan bahwa kekuatan Su yang telah mencapai tingkat-tingkat 3 sempurna. Kekuatan seperti itu adalah yang terkuat di antara semua kontestan upacara Arcane. Selain Suyang, mereka tidak dapat memikirkan orang lain yang memiliki kekuatan untuk mencapai lantai 8. Empat titik cahaya yang tersisa adalah Suki, Zou Yi, Su Yang, dan Zua Wen. Saya hanya tidak tahu di mana keempatnya berada. Grandmaster Kuya, yang duduk di depan, sedikit mengernyit dan berbisik. Suki dan Zou Yi sama-sama berada di kelas 3 mahir, dan Su Yang adalah kelas 3 sempurna yang menakutkan, sedangkan Zua Wen hanya berada di kelas 3 awal. Saya khawatir akan sulit baginya untuk melawan ketiganya. Dari mereka, dan bahkan jika kekuatan Zua Wen telah menembus ke tingkat 3 mahir, kecil kemungkinannya dia akan menjadi lawan Su Yang. Ouyang Yun Tu berkata sambil tersenyum masam. Wajah Kiyu Chou Muram saat dia berkata dengan dingin, dalam beberapa hari, ketika dua titik cahaya di lantai 5 keluar, kita akan tahu hasilnya. Kamu tidak perlu berdebat sekarang. Ouyang Yun Tu dan Grandmaster Kuya saling memandang dan menutup mulut. Mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Lima hari lagi berlalu. Saat ini, 25 hari telah berlalu sejak pembukaan Menara Kutukan Roh. Dua titik cahaya di lantai 5 akhirnya berkedip dan meredup. Kemudian, dua sosok tiba-tiba muncul di dasar Menara. Mereka keluar, dua titik lampu di lantai 5 juga sudah padam. Dalam sekejap, kursi VIP tiba-tiba menjadi lebih hidup. Banyak orang yang tidak bisa mengalihkan pandangan dari dua sosok yang baru saja muncul. 294. Desir. Desir. Saat cahaya perlahan memudar, wajah kedua sosok itu muncul di depan mata semua orang. Itu Suki dan Zou Yi. Tidak ada Zou Wen, Tuan Kuya yang pertama bereaksi. Ketika dia tidak melihat sosok Zou Wen, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Kiyu Chou, yang wajahnya awalnya setenang air, menampakkan ekspresi kegembiraan saat melihat dua sosok yang muncul di dasar Menara. Zou Wen tidak ada di sini. Mungkinkah anak itu memasuki lantai 7 atau 8? Tuan Han Yun, yang duduk di belakang, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tidak bisa menahan pandangannya pada dua titik cahaya di lantai 7 dan 8. Wajah Tuan Huo Yun sangat muram. Bahkan dia tidak menyangka bahwa dua titik cahaya di lantai 5 tidak memiliki sosok Zou Wen. Sebaliknya, Suki dan Zou Yi, yang awalnya mereka anggap tinggi, tersingkir. Wajah Suki dan Zou Yi agak jelek. Merasakan tatapan dari sekeliling mereka, mereka berdua tidak ingin berlama-lama berada di bawah Menara. Sambil berpikir, mereka menggunakan kekuatan mental mereka untuk terbang ke kursi VIP. Setelah kembali ke sisi Guru Huo Yun dan Guru Han Yun, Suki dan Zou Yi menundukkan kepala dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Apa yang sedang terjadi? Suki, kenapa kalian berdua keluar duluan? Di mana Zou Wen, Tuan Huo Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan marah pada mereka berdua. Leher Suki yang seperti batu giyok menyusut. Dia melirik Guru Huo Yun, yang hampir marah karena marah, dengan sedikit rasa takut. Dia mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan hati-hati, Zou Wen telah menyembunyikan kekuatannya. Energi mentalnya mungkin telah mencapai kelas tiga mahir. Oh, kelas tiga lanjutan, bahwa Zou Wen sebenarnya memiliki kekuatan alam tingkat lanjut tiga. Karena anak itu juga duduk di kelas tiga lanjutan, kenapa dia naik lebih tinggi dari kalian berdua? Tuan Huo Yun sedikit terkejut ketika dia bertanya dengan suara yang dalam. Menguasai, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Zou Wen lah yang sangat aneh. Meskipun ia juga seorang seniman bela diri tingkat tiga tingkat lanjut, ia sebenarnya bisa memiliki lima helai kekuatan mental. Selain itu, kelima helai kekuatan mental tidak lebih lemah dari seniman bela diri tingkat tiga tingkat lanjut. Dapat dikatakan bahwa kekuatan pria itu jauh lebih kuat daripada rata-rata penyelesaian lanjutan peringkat tiga, itulah sebabnya kami. Pada titik ini, suara Suki menjadi semakin lembut. Mata indahnya tanpa sadar menatap ke arah Grandmaster Huo Yun dan terdiam. Lima helai kekuatan spiritual, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin seorang arcanis memiliki lima helai roh? Selain itu, lima helai mentalitas ini juga memiliki kekuatan penyelesaian lanjutan tahap ketiga. Ketika Guru Huo Yun dan Guru Han Yun mendengar ini, mereka terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah. Mungkin Zua Wen mengembangkan keterampilan rahasia spiritual khusus. Itu sebabnya dia mampu memiliki lima helai kekuatan pikiran pada saat bersamaan. Suki sedikit mengangkat matanya yang indah dan berkata dengan agak hati-hati. N, itu pasti merupakan keterampilan rahasia spiritual. Saya tidak menyangka akan ada keterampilan rahasia spiritual di dunia ini yang dapat membagi kekuatan mental. Namun, bukankah kekuatan mental yang dibagi akan lebih lemah dari kekuatan mental rata-rata? Grandmaster Huo Yun mengangguk sedikit dan berkata dengan sedikit keraguan. Tebakan Guru Besar Huo Yun benar. Jika kekuatan mental dibagi, kemurnian dan kekuatannya pasti akan jauh lebih lemah daripada kekuatan mental rata-rata. Namun, Zua Wen mengembangkan, Kitab Suci Segudang Evolusi, sebuah keterampilan rahasia spiritual yang terkenal bahkan di zaman kuno. Selain metode pemisahan, Kitab Suci 10.000 Derivasi juga memiliki metode untuk memelihara energi mental. Cara ini dapat terus memperkuat energi mental yang terpecah hingga mencapai kekuatan energi mental sebelum terpecah. Meskipun lima helai kekuatan mental anak itu mengejutkanku, jarak antara penyelesaian lanjutan tingkat 3 dan penyelesaian lanjutan tingkat 3 bukanlah sesuatu yang dapat diimbangi dengan lima helai kekuatan mental. Tampaknya lampu di lantai 7 adalah Zua Wen. Bahkan jika dia memiliki lima helai kekuatan mental, mustahil baginya untuk memasuki lantai 8. Setelah mendengarkan penjelasan Suki, Grandmaster Huo Yun tampaknya memiliki sebuah kartu di lengan bajunya. Dia sangat menyadari kesenjangan besar antara penyelesaian lanjutan tingkat 3 dan penyelesaian lanjutan tingkat 3. Di sisi lain, Grandmaster Han Yun sedikit kecewa. Saat ini, Zou Yi telah tersingkir. Ini juga berarti kota Ye yang tidak memiliki peluang dalam upacara misterius ini. Saat ini, hanya ada dua titik cahaya yang tersisa di menara kutukan spiritual. Itu adalah titik cahaya di lantai 7 dan titik cahaya di lantai 8. Dua orang yang belum keluar hanyalah Zua Wen dan Su Yang. Semua orang tahu bahwa pemenang upacara arcana ini pastilah salah satu dari dua orang ini. Lalu siapa yang akan menjadi juara? Semua orang sangat menantikannya. Lima hari lagi berlalu, titik cahaya di lantai 7 mulai berkedip-kedip, seolah-olah tidak mampu menahannya. Titik cahaya di lantai 7 sepertinya tidak bisa bertahan. Sepertinya hasil akhirnya akan segera terungkap. Kelainan titik cahaya di lantai 7 langsung menarik perhatian banyak orang di kursi VIP. Untuk sesaat, semua orang menahan nafas dan menatap titik cahaya di lantai 7 dengan mata cerah. Saat ini, Kiyu Chou, Grandmaster Kuya, dan Ouyang Yun Tu mulai merasa gugup. Mereka tahu bahwa setelah titik cahaya di lantai 7 meredup sepenuhnya, hasil upacara arcana akan terungkap. Bahkan Grandmaster Huoyun, yang awalnya penuh percaya diri, mulai dengan gugup memfokuskan pandangannya pada titik cahaya di lantai 7. Meskipun dia percaya pada kekuatan Suyang, dia masih merasa tidak nyaman. Membelanjakan Akhirnya, di bawah pandangan semua orang, titik cahaya di lantai 7 perlahan meredup setelah berkedip beberapa saat. Akhirnya padam. Kemudian, bayangan cahaya muncul di dasar menara. Jika dilihat lebih dekat, bayangan cahaya itu berbentuk seseorang. Sudah keluar. Kontestan di lantai 7 telah keluar. Aku ingin tahu apakah itu Zhuawan atau Suyang. Saat sosok bercahaya itu muncul, kursi VIP langsung menjadi berisik. Semua orang menatap tanpa berkedip pada sosok bersinar yang perlahan muncul di depan mereka. Ketika cahayanya benar-benar memudar, seorang pria muda dengan ekspresi jelek tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Kemudian, kursi VIP langsung menjadi sunyi. Karena sosok yang muncul di mata semua orang ternyata adalah Suyang, yang awalnya membuat semua orang optimis. Dengan kata lain, titik cahaya yang benar-benar mencapai lantai 8 adalah pemuda biasa, Zhuawan. Itu sebenarnya Suyang. Saya tidak menyangka Suyang, yang kekuatannya telah mencapai tingkat 3 lengkap, hanya bisa mencapai lantai 7. Dia bahkan tidak memasuki lantai 8. Kalau begitu, bukankah titik cahaya di lantai 8 Zhuawan? Bahkan Suyang, yang berada di kelas 3 lengkap, tidak bisa memasuki lantai 8, tetapi Zhuawan benar-benar memasukinya. Mungkinkah kekuatan Zhuawan yang sebenarnya telah mencapai arcanis kelas 4? Hasil ini sungguh luar biasa. Pada akhirnya, Suyang kalah. Suara diskusi saat ini seperti bom, meledak di kursi VIP. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, saling berbisik. Tuan Huoyun, yang awalnya memiliki ekspresi antisipasi, ekspresinya menjadi kaku. Mulutnya sedikit terbuka, dan pupil matanya mengecil. Dia hanya menatap kosong ke arah Suyang, yang berada di bawah menara. Dia tercengang saat itu juga. Kakak benar-benar kalah. Bagaimana mungkin? Kekuatan kakak telah mencapai tingkat 3 lengkap, dan dia juga memiliki kristal dewa cemerlang, yang dapat meningkatkan kekuatan mental. Bagaimana dia bisa kalah dari Zhuawan? Suqi mau tidak mau menutup mulutnya dengan tangannya yang seperti batu giok dan berseru dengan suara keras. Wajah cantiknya benar-benar pucat saat ini. Di sisi lain, Tuan Han Yun dan Zhou Yi yang kebingungan juga tercengang saat ini. Bahkan mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Di barisan depan kursi VIP, Kiyu Chou, Master Kuya, dan Ouyang Yun-tu juga tercengang. Kemudian, tangan kanan Tuan Kuya gemetar dan dia benar-benar meremukkan sandaran tangan di sampingnya dengan penuh semangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Orang yang muncul benar-benar Suyang, dan bukan Zhuawan. Itu benar-benar Suyang. Orang yang memasuki lantai 8 adalah Zhuawan, itu Zhuawan. Juara misterius kali ini adalah Zhuawan, yang mewakili kota batu patah kita, haha. Ouyang Yun-tu menepuk pahanya dan tidak bisa menahan tawa. Haha, orang tua ini benar-benar tidak salah menilai Zhuawan. Si kecil ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Bahkan Suyang bukanlah lawannya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana si kecil ini melakukannya. Wajah awalnya tegang Kiyu Chou juga menjadi rileks saat ini, dan sedikit senyuman muncul di sudut mulutnya. Orang yang paling terkejut adalah Suenai, yang berdiri di samping Master Kuya. Pada saat ini, mata indah Suenai tertuju pada titik cahaya di lantai 8 menara kutukan roh. Jejak kekaguman yang tak terlihat muncul di kedalaman matanya. Dia bergumam, aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang paling menyembunyikan kekuatannya bukanlah Suyang, tapi Zhuawan. Bagaimana denganmu? Di pojok, Master Suan Ling dan Master Kuraki juga tercengang. Awalnya, Master Kuraki sangat percaya diri pada Zhuawan. Lagipula, sangat sedikit kontestan yang berpartisipasi dalam upacara arcana yang memiliki kekuatan mental yang mencapai kelas 3 lanjutan. Namun, setelah mendengar Guru Huoyun mengungkapkan bahwa Suyang sebenarnya adalah Master Arcana kelas 3 sempurna, dia tahu bahwa peluang kemenangan Zhuowen sangat kecil. Lagipula, perbedaan antara Arcana Master kelas 3 sempurna dan Arcana Master kelas 3 besar terlalu besar. Kuraki, bagaimana muridmu Zhuawan melakukannya? Suyang lebih kuat dari Anda dan saya, tetapi murid Anda Zhuawan mampu mengalahkan Suyang, tenggorokan Tuan Suan Ling berkedut, lalu bertanya dengan suara agak kering. Master Kuraki menggelengkan lehernya yang agak kaku dan menjawab dengan suara yang sama keringnya, sebenarnya, saya juga tidak tahu. Saya juga tidak pernah berpikir bahwa Zhuawan akan mampu mengalahkan Suyang, yang merupakan seorang arcanis kelas 3. Berdiri di dasar menara kutukan roh, Suyang merasakan berbagai tatapan dari sekelilingnya. Wajahnya berkedut, dan menjadi semakin tidak sedap dipandang. Memalingkan kepalanya untuk melihat titik cahaya di lantai 8 menara kutukan roh, mata Suyang dipenuhi dengan kebencian. Dia mengertakan gigi dan bergumam, Zhuawan, ingat ini. Saya tidak akan pernah melupakan penghinaan yang saya derita hari ini. 295 Suyang, apa yang terjadi di sini? Dengan kekuatan mental kesempurnaan besar kelas 3 dan kristal yang kuat seperti kristal Dewa Cemerlang, jangan bilang kamu tidak bisa mengalahkan Zhuawan. Wajah Tuan Huoyun sangat muram saat dia dengan dingin menatap Suyang yang telah kembali ke sisinya. Wajah Suyang berubah. Dia mengertakan gigi dan berkata, Tuan, Zhuawan itu terlalu aneh. Dia hanya memiliki kekuatan mental kesempurnaan kelas 3, tetapi tubuhnya dapat melepaskan 81 helai kekuatan mental. Biarpun aku menggunakan kristal Dewa Cemerlang, aku tetap bukan tandingan bajingan itu. Apa, 81 helai kekuatan mental? Bagaimana mungkin, wajah Tuan Huoyun berkedut saat mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah. Bahkan Tuan Han Yun di sampingnya pun terkejut. Menguasai, itu memang benar. Kalau tidak, dengan kekuatanku, bagaimana aku bisa dikalahkan oleh arcana master level 3 tingkat lanjut? Suyang tersenyum pahit, bibirnya bergetar saat dia berbicara. Keterampilan roh rahasia yang dikembangkan Suhawan tidaklah biasa. Dia sebenarnya dapat membagi 81 helai kekuatan mental. Ini adalah keterampilan rahasia yang bertentangan dengan akal sehat. Tuan Huoyun memandang Suyang dan menghela nafas. Dia tahu bahwa jika apa yang dikatakan Suyang benar, bahkan jika Suyang memiliki kekuatan kesempurnaan kelas 3, akan sulit baginya untuk menjadi lawan Suhawan. Eh, di mana taskiankunmu? Kenapa aku tidak bisa merasakan api bintang di tubuhmu? Apa yang sedang terjadi? Tatapan Tuan Huoyun tiba-tiba membeku saat dia mengerutkan kening dan bertanya pada Suyang. Wajah Suyang menjadi muram saat mendengar ini. Dia tergagap dan berkata, semuanya dicuri oleh Suhawan. Bang! Tuan Huoyun tiba-tiba meremukan pegangan di sampingnya. Dia memandang Suyang dengan tidak percaya dan berkata dengan keras, kamu bilang itu dicuri. Taskiankun di tubuhmu memiliki batasan yang diberlakukan oleh orang tua ini, dan api bintang adalah sumber apimu. Mungkinkah semuanya dicuri? Menguasai, saya tidak punya pilihan. Jika saya tidak memberikan kantong Kiankun kepada Suhawan, saya khawatir murid saya akan mati di menara kutukan roh. Adapun Starblaze, disedot oleh harta roh kuali bundar aneh milik Suhawan. Pada saat itu, saya tidak menyangka suara Suyang menjadi semakin lembut saat dia berbicara. Tuan Huoyun, apa yang membuatmu begitu marah? Tuan Kuya, yang duduk di depan, tiba-tiba menoleh dan menatap Tuan Huoyun sambil tersenyum. Kamu ya, Anda tidak perlu terlalu munafik. Kota Batu Rusakmu telah memenangkan upacara arcana kali ini, lelaki tua ini mengakuinya. Namun, saya harap Anda dapat memberi kami penjelasan, kata Guru Huoyun dengan dingin kepada Guru Kuya. Oh, penjelasan. Penjelasan apa yang Anda inginkan? Guru Kuya sedikit terkejut dengan pengakuan kekalahan Guru Huoyun secara langsung. Dia bertanya sambil tersenyum tipis. Suhawan itu terlalu berani. Kali ini di Menara Kutukan Roh, dia benar-benar merampas kantong Kiankun milik Suyang dan bahkan api asal miliknya, api bintang. Sebagai pembawa acara upacara arcana ini, saya berharap ketika Suhawan keluar nanti, dia akan mengembalikan kantong Kiankun dan api bintang Suyang. Jika tidak, jangan salahkan orang tua ini karena bersikap kasar. Tuan Huoyun menatap dingin ke arah Tuan Kuya. Nada suaranya sangat dingin. Dia tidak terlalu peduli dengan kantong Kiankun Suyang, tapi dia tidak bisa kehilangan Starblaze. Lagipula, dia membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk menemukan Starblaze. Dia tidak ingin memberikannya kepada Suhawan secara cuma-cuma. Suara Guru Huoyun tidak lembut dan langsung menarik perhatian orang lain di kursi VIP. Ketika mereka mendengar Guru Huoyun berkata bahwa kantong Kiankun dan kobaran bintang Suyang telah direnggut oleh Suhawan, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Suhawan itu benar-benar hebat. Dia benar-benar merampok Suyang. Sepertinya dia pantas menjadi juara upacara arcana ini. Tampaknya kuda hitam terbesar kali ini adalah Suhawan. Dia bahkan tidak melepaskan api asal Suyang. Sungguh kejam. Tiba-tiba, terjadi keributan diskusi di sekitar mereka. Mendengar diskusi di sekitar mereka, wajah Suyang dan Tuan Huoyun menjadi semakin jelek. Bahkan Tuan Kuya pun terkejut. Kemudian, senyuman lucu muncul di wajahnya dan dia berkata, jadi begitu. Tapi Tuan Huoyun, apakah Anda tidak membaca aturan tahap ketiga? Di menara kutukan roh, lelaki tua ini tidak mengatakan bahwa berkelahi dan merampok dilarang. Selama tidak ada yang meninggal, semuanya diperbolehkan. Berbicara tentang ini, guru kuya melirik Suyang dan melanjutkan, karena barang-barang muridmu dirampas oleh Suhawan, maka muridmu hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah. Dia pantas dirampok. Kamu, kuya, kamu punya nyali. Karena arcane gilt kota batu rusakmu tidak mau menyerahkannya, maka lelaki tua ini hanya bisa mengambilnya dengan paksa. Mata Tuan Huoyun dingin saat dia mengertakkan gigi. Ledakan. Aura seperti gunung tiba-tiba muncul dari kursi VIP. Kemudian, Kiyu Chou, yang tidak bergerak, tiba-tiba berdiri. Dia menoleh dan menatap dingin ke arah guru Huoyun. Dia berkata dengan dingin, Anjing tua, beraninya kamu merebut seseorang yang ingin dilindungi orang tua ini. Percaya atau tidak, orang tua ini akan membunuhmu sekarang juga. Tuan Huoyun tercengang. Dia lupa bahwa Zuawan adalah laki-laki Kiyu Chou. Sekarang dia merasakan niat membunuh yang mendalam di mata Kiyu Chou, keringat dingin muncul di dahinya. Namun, dia tetap diam. Di bawah ancaman Kiyu Chou, dia tidak berani bersuara. Melihat penampilan guru Huoyun yang agak lemah, murid Su yang tiba-tiba menyusut. Dia memandang Kiyu Chou dengan ketakutan dan berkata dengan keras di dalam hatinya, Sialan. Dari mana datangnya Zuawan itu? Kenapa ada orang mesum yang melindunginya? Setelah melihat Kiyu Chou dengan ketakutan, Tuan Huoyun tidak lagi memiliki wajah untuk tinggal. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan mental yang kuat menyelimuti Su Qi dan Su yang. Dia hendak menerobos udara, tapi dia dihentikan oleh Master Kuya. Kamu ya, apalagi yang kamu mau. Wajah Tuan Huoyun dingin saat dia memandang dengan muram ke arah Tuan Kuya di depannya. He he, Huoyun, apakah kamu lupa bertaruh dengan Senior Kiyu? Karena kamu kalah, serahkan aray asal kelas 4. Tuan Kuya mengulurkan tangannya dan berkata dengan agak tidak sopan. Ketika Su yang dan Su Qi mendengar ini, sedikit keraguan muncul di wajah mereka. Mereka hanya memandang Guru Huoyun dengan ekspresi aneh. Mereka tidak tahu apa-apa tentang pertaruhan antara Master Huoyun dan Kiyu Chou. Berengsek, Tuan Huoyun diam-diam mengutuk. Dia menepuk tas kiankunnya dan dengan susah payah mengeluarkan sebuah kotak kayu hitam. Dia melemparkannya ke Master Kuya dan berkata, Ini adalah aray asal tingkat 4, dunia bawah tanah tingkat 8. Tuan Kuya tersenyum saat menerima kotak kayu itu. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas hadiah Anda, Saudara Huoyun. Jika Anda ingin bertaruh lagi di masa depan, silakan datang ke kota Broken Rock kami. Ketika Guru Huoyun mendengar kata-kata ini, dia hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Dia dengan dingin menatap Master Kuya sebelum melambaikan lengan bajunya dan menerobos udara. Selamat kepada Tuan Kuya. Kami pamit dulu. Guru Han Yun menangkupkan tangannya ke arah Guru Kuya saat dia melihat Guru Huoyun menerobos udara. Dia juga meninggalkan kursi VIP dengan beberapa murid di belakangnya. Haha, Zuo Wen itu benar-benar punya nyali. Dia sebenarnya berani merampok murid Guru Huoyun. Sungguh memuaskan. Tuan Kuya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat dia melihat beberapa orang pergi melalui langit. Mulut Kiyu Chou juga menunjukkan senyuman saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Selanjutnya, kita akan menunggu Zuo Wen turun. Aray asal kelas 4 yang Anda pasang kali ini cukup bagus. Saya khawatir benda itu sangat cocok untuk Zuo Wen. Ya, namun, tekanan energi mental di lantai 8 sudah mencapai tingkat 4. Kita hanya dapat melihat apakah anak kecil itu, Zuo Wen, dapat mencapai pilar batu di lantai 8. Jika dia tidak bisa, maka arcanegil kita hanya bisa mendapatkan keuntungan dari Yuan Array kelas 4. Tuan Kuya berkata sambil tersenyum. Orang tua, kamu benar-benar serakah. Bukankah aku baru saja membantumu memenangkan Array asal kelas 4? Bahkan jika si kecil Zuo Wen itu tidak bisa mendapatkan Array asal tingkat 4 di lantai 8, persekutuan arcana Anda harus menyerahkannya. Kiyu Chou mengangkat bahu dan berkata tanpa malu-malu. Lima hari lagi berlalu. Saat ini, sudah sebulan sejak pembukaan Menara Kutukan Roh. Di lantai 8 Menara Kutukan Roh, tekanan energi mental yang tak terhitung jumlahnya bagaikan tirai hujan yang mengalir dan menutupi setiap sudut lantai 8. Tekanan yang kuat hampir menyebabkan udara di lantai ini terdistorsi. Sesosok sedang duduk bersila seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. 30 langkah di depan sosok ini adalah platform batu setinggi manusia. Di platform batu ada kotak brokat. Tiba-tiba, sosok itu tiba-tiba membuka matanya. Sinar cahaya muncul dari kedalaman matanya. Kemudian, udara di lantai 8 mendidih saat ini. Lalu, tekanan mental energi yang setebal tirai hujan berkumpul ke arah sosok itu. Tekanan mental energi yang tak terhitung jumlahnya hampir mengelilingi sosok itu dan terus-menerus berputar di sekelilingnya seperti badai. Istirahatlah untukku. Merusak. Merusak. Sosok itu tiba-tiba berdiri. Setelah itu, kakinya dengan keras menginjak tanah. Gelombang energi mental yang bahkan bisa menyebabkan langit dan bumi tunduk dengan keras keluar dari tubuhnya. Kekuatan dahsyatnya hampir menghancurkan tekanan energi mental yang bagaikan badai di sekitarnya. Ledakan Dalam sekejap mata, tekanan energi mental di sekelilingnya runtuh sedikit demi sedikit. Tekanan mental energi yang tersisa malah mundur pada saat ini dan tidak berani mendekati sosok itu lagi. Haha. Saya akhirnya berhasil menembus arcana kelas 3 yang sempurna. Kekuatan pemahaman di lantai 8 sungguh kaya. Hanya butuh satu bulan bagi saya untuk menerobos. Suawan mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dengan 81 helai energi mental di tubuhmu, setelah kamu menerobos ke arcana master kelas 3 yang sempurna, kekuatanmu mungkin akan melampaui arcana master normal di arcana master kelas 3 yang sempurna. Aku khawatir kamu akan sebanding dengan arcana master kelas 4 setengah langkah. Suara Xiao Hei terdengar di benaknya. Iya, setelah menerobos, tekanan di lantai 8 tidak banyak berpengaruh padaku. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Mari kita lihat seperti apa arrai asal kelas 4 di kotak brokat di platform batu. 296. Sesampainya di depan platform batu, pandangan Zouan terfokus pada kotak brokat. Dia tahu bahwa kotak brokat ini berisi hadiah terakhir dari upacara arcana, arrai yuan kelas 4. Mengambil kotak brokat, Zouan sedikit bersemangat. Sejak dia melihat arrai umum lapis baja emas yang digunakan oleh Lu Yuan Hua di rumah gua kuno, dia memiliki keinginan yang kuat untuk arrai yuan tingkat 4. Aku ingin tahu yuan arrai macam apa yang ada di dalam kotak brokat ini. Bergumam pada dirinya sendiri, Zouan membuka kotak brokat di tangannya tanpa ragu-ragu. Saat kotak brokat dibuka, aura pedang tajam segera keluar seperti badai. Setelah itu, sinar cahaya dingin keluar dari kotak brokat. Zouan menyipitkan matanya, tapi tidak mengelak. Sebaliknya, dia dengan dingin mengukur cahaya dingin tajam yang keluar dari kotak brokat, serta aura pedang yang angkuh dan tajam. Dentang Dalam sekejap, pedang ki dan cahaya dingin yang keluar dari kotak brokat sebenarnya langsung berubah menjadi formasi pedang yang berada lebih dari 10 meter di atas Zouan, dan pedang ki menusuk sementara cahaya dingin memancar keluar. Ini adalah, menatap kosong pada susunan pedang dengan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di atas, Zouan tanpa sadar bergumam. Saat hati Zouan dipenuhi dengan keraguan, sebuah pesan tiba-tiba dikirim kepikiran Zouan dari kotak brokat, Array Yuan kelas 4, aura pedang tanpa batas. Array pedang inti dibentuk oleh 9 harta karun jiwa berbentuk pedang bermutu tinggi. Susunan pedang bagian luar dibentuk oleh 72 harta karun jiwa berbentuk pedang kelas menengah. Sebanyak 81 harta karun jiwa berbentuk pedang. Bersama-sama, mereka membentuk Array aura pedang tanpa batas. Kekuatannya menghancurkan bumi, menyebabkan kehancuran. Matahari dan bulan menjadi redup. 9 harta karun jiwa berbentuk pedang bermutu tinggi dan 72 harta karun jiwa berbentuk pedang tingkat menengah. Ini terlalu boros. Jika kekuatan penuh dari aura pedang tanpa batas ini dilepaskan, bukankah itu sebanding dengan harta karun jiwa duniawi? Setelah membaca pesan di benaknya, Zouan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Kita harus tahu bahwa sampai sekarang, dia hanya memiliki tombak tulang belakang naga bulan iblis, harta karun jiwa kelas menengah. Meskipun kuali langit terbakar 9 roda adalah harta karun jiwa duniawi, tanpa mengumpulkan 9 jenis api bumi, kekuatan yang bisa dilepaskannya akan sangat kecil. Namun, aura pedang tanpa batas ini dibentuk oleh 81 harta karun jiwa berbentuk pedang. Di antara mereka, 9 adalah harta karun jiwa berbentuk pedang bermutu tinggi. Zouan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Persekutuan misterius kota batu rusak benar-benar murah hati. Mereka benar-benar bisa menghancurkan Arai Yuan kelas 4 ini dengan serangan yang sangat kuat. Jika Raja Naga ini tidak salah, kekuatan aura pedang tanpa batas ini jauh lebih kuat daripada kuali surga pembakaran 9 roda milikmu yang belum lengkap. Xiao Hei tiba-tiba melompat keluar saat ini dan melihat ke arah aura pedang tanpa batas yang dipenuhi dengan pedang ki saat dia memuji. Ya, Arai Yuan ofensif jauh lebih berharga dibandingkan jenis Arai Yuan lainnya. Aku tidak menyangka Master Kuya begitu berani menggunakan Arai Yuan kelas 4 seperti aura pedang tanpa batas sebagai hadiah untuk juara upacara seni arcane. Zouan mengangguk sedikit dan berkata dengan wajah penuh kegembiraan. Tetapi aura pedang tanpa batas ini terbuat dari 81 harta karun jiwa. Aku khawatir tidak akan mudah untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Xiao Hei mengusap dagunya dan berkata sambil tersenyum. Itu benar, tapi tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, masih ada satu setengah tahun lagi sampai pertempuran menara vitalitas. Dalam satu setengah tahun ini, saya akan mampu menyempurnakan aura pedang tanpa batas ini sepenuhnya. Pada saat itu, saya akan memiliki kartu truf kuat lainnya. Mengangguk sedikit, Zouan mengalihkan pandangannya keluar menara dan berkata dengan acuh tak acuh, sebulan telah berlalu. Saya khawatir kontestan lain di menara mantra roh hampir semuanya meninggalkan menara. Setelah Su yang dilukai oleh saya, tidak mungkin baginya untuk bertahan sebulan di lantai tujuh. Aku takut orang-orang di luar sekarang tahu kalau akulah juaranya. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia menyimpan aura pedang tanpa batas yang melayang di udara ke dalam tas kiankunnya dan meninggalkan menara tanpa kengganan. Ketika sosok Zouan akhirnya muncul di bagian bawah menara mantra roh, semua orang di kursi VIP secara seragam menatap ke arahnya. Semua orang tahu bahwa juara upacara arcane ini dimenangkan oleh pemuda berpenampilan biasa di depan mereka. Zouan merasa sedikit tidak nyaman saat merasakan tatapan panas dari kursi VIP. Mengalihkan pandangannya, Zouan mengunci kursi Kiyuchou dan sisanya di kursi VIP. Dengan satu langkah, dia langsung sampai di kursi tempat Kiyuchou dan yang lainnya duduk. Haha, Zouan, bagus sekali. Orang tua ini tidak salah menilaimu. Anda memang telah menjadi juara upacara arcane. Kiyuchou adalah orang pertama yang melangkah maju dan memeluk Zouan sambil tertawa terbahak-bahak. Zouan, bagaimana kamu mengalahkan Suyang? Dan bagaimana Anda bisa memasuki lantai delapan? Tuan Kuya juga memiliki senyuman di wajahnya, tapi dia masih menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Saat pertanyaan guru Kuya diajukan, langsung menarik perhatian banyak orang. Mereka benar-benar ingin tahu bagaimana pemuda di depan mereka, yang budidayanya hanya di kelas 3 awal, mengalahkan Suyang, yang berada di kelas 3 sempurna. Itu karena kekuatan asliku berada di kelas 3 lanjutan. Dengan bantuan kekuatan pemahaman menara kutukan roh, aku membuat terobosan dan mencapai kelas 3 yang sempurna. Zouan tersenyum tipis saat dia langsung melepaskan energi mental yang kuat di istana niwan miliknya. Dia tahu bahwa terkadang, kata-kata saja tidak cukup, jadi lebih baik mengambil tindakan daripada menjelaskan. Ini benar-benar energi mental kelas 3 sempurna. Tampaknya Zouan tidak bisa menjadi juara upacara misterius ini karena keberuntungan. Zouan ini baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi kekuatannya sebenarnya lebih kuat daripada Suyang. Bakat anak ini sungguh menakutkan. Merasakan energi mental yang kuat melonjak keluar dari tubuh Zouan, orang-orang di sekitar kursi VIP tiba-tiba menjadi gempar. Pandangan semua orang terhadap Zouan telah berubah. Itu dipenuhi dengan rasa kagum, iri hati, dan sedikit rasa hormat. Murid guru kuya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Kemudian, dia tertawa dan berkata, Aku tidak menyangka Zou Xiaoyu menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Ternyata kekuatanmu telah mencapai tingkat 3 mahir, dan kamu bahkan membuat terobosan di menara Mantra Roh. Kali ini, Zou Xiaoyu benar-benar pantas menjadi juara upacara misterius. Selain Tuan Kuya, mata indah Suenai menatap lurus ke arah Zouan. Matanya dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Dia juga tidak menyangka bahwa pemuda di depannya, yang pada awalnya tidak dianggap serius, akan menjadi juara dalam upacara arcane ini. Dia juga secara tidak langsung memulihkan reputasi arcane guild kota Broken Rock. Menggigit bibir bawahnya, Suenai tiba-tiba muncul di depan Zouan. Dia membungkuk dalam-dalam pada Zouan dan berkata dengan lembut dengan ekspresi tulus, Zouan, aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Saya buta pada awalnya, saya harap Anda tidak tersinggung. Melihat Suenai yang dingin dan sombong di depannya, yang benar-benar menundukkan kepalanya dan membungkuk padanya, Zouan terkejut. Dalam kesannya, Suenai adalah wanita yang sangat sombong yang tidak akan mudah menundukkan kepalanya. Tapi sekarang, dia berdiri di depannya dan berterima kasih padanya. Hal ini membuat Zouan merasa agak canggung. Sambil menggosok hidungnya, Zouan tertawa datar dan berkata, sebenarnya, bukan apa-apa. Tujuan partisipasiku dalam upacara arcane kali ini adalah untuk kristal asal tingkat 4. Terlepas dari apakah itu ada hubungannya dengan reputasi kota batu rusak, saya akan menjadi juara kali ini. Pada saat ini, sebuah telapak tangan yang berat tiba-tiba menepuk bahu Zouan. Kemudian, Ouyang Yuntu yang mengenakan jubah ungu tiba-tiba mendatangi sisi Zouan sambil tersenyum dan berkata, teman kecil Zouan sangat beruntung. Zouan Nai biasanya sangat sombong dan jarang memperlakukan orang lain dengan sikap seperti itu, terutama kepada seorang pria. Kamu adalah orang pertama yang kulihat. Interupsi Ouyang Yuntu segera menyebabkan suasana antara Zouan dan Zouan Nai menjadi agak aneh. Zouan berkulit tebal, jadi dia hanya mengangkat bahunya. Namun, kepribadian Zouan Nai awalnya agak sombong. Setelah ejekan Ouyang Yuntu, bekas warna merah langsung muncul di wajahnya yang seputih salju. Matanya yang jernih dan dingin sebenarnya diam-diam mengamati Zouan. Saat ini, Grandmaster Changmu dan Grandmaster Suan Ling, yang duduk di sudut, juga membawa Ouyang Yatao dan Ouyang Sishui ke Zouan. Di antara mereka, wajah lama Grandmaster Changmu dipenuhi kegembiraan. Awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan agar Zouan menjadi juara, tetapi sekarang Zouan secara tak terduga menjadi juara, kegembiraan di hati Grandmaster Changmu secara alami tak terlukiskan. Melihat Grandmaster Changmu telah tiba, Zouan secara alami menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Salam, Grandmaster Changmu. Di depan begitu banyak orang luar, Zouan masih memberi banyak perhatian pada Grandmaster Changmu. Paling tidak, dia tidak memanggilnya orang tua. Zouan, seperti yang diharapkan dari muridku yang baik, untuk bisa menjadi juara upacara arcana, haha. Saya sangat gembira, Grandmaster Changmu tidak bisa menahan senyumnya saat dia berbicara. Changmu, Anda benar-benar telah menerima murid yang baik. Bahkan lelaki tua ini agak iri pada muridmu ini. Di sampingnya, wajah Grandmaster Kuya dipenuhi rasa iri. Bagi arcana master seperti mereka, menyempurnakan kristal asal bermutu tinggi secara alami cukup menyenangkan, tetapi yang membuat mereka merasa lebih berhasil adalah mampu menyerahkan seorang murid jenius. Mendengar pujian Grandmaster Kuya, Grandmaster Changmu tidak bisa berhenti tersenyum. Matanya dipenuhi dengan kepuasan, tetapi di dalam hatinya, dia berteriak bahwa dia telah menerima murid yang tepat. Teman kecil Zouan, karena Anda telah memasuki lantai delapan, saya khawatir Anda juga telah memperoleh arai asal tingkat empat di lantai delapan. Saya ingin tahu apakah Anda puas dengan arai asal kelas empat. Grandmaster Kuya tiba-tiba tersenyum sambil melihat ke arah Zouan dan bertanya. Zouan terkejut, tapi segera menganggup dan tersenyum. Saya puas. Saya sangat puas. Saya tidak menyangka bahwa Presiden Kuya akan benar-benar menggunakan arai asal tingkat empat yang ofensif sebagai hadiah untuk upacara arcana ini. Aku tahu bahwa ranah seni bela dirimu tidaklah rendah, jadi aku khawatir aura pedang tanpa batas akan sangat membantumu. Namun, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa aura pedang tanpa batas adalah hasil kerja keras dari Presiden Persekutuan Arcana sebelumnya, tetapi itu hanya produk setengah jadi. Jika itu adalah produk jadi, saya khawatir itu bisa mencapai kekuatan arai asal kelas lima. Berbicara tentang ini, wajah Grandmaster Kuya tiba-tiba menunjukkan ekspresi hati-hati. 297 Malam yang gelap gulita bagaikan naga hitam, dengan suram menekan cakrawala, menyebabkan seluruh daratan diselimuti suasana gelap. Tiga hari telah berlalu sejak upacara seni arcane. Dalam tiga hari ini, Zuawan menjadi sosok yang paling banyak dibicarakan di kota Broken Rock. Dia baru berusia 17 tahun, tetapi dia memiliki kekuatan kelas tiga lengkap. Terlebih lagi, dalam upacara seni arcane di mana para jenius dilahirkan, dia dengan gagah berani mengalahkan jenius nomor satu kota anding, Suyang, dan menjadi juara upacara seni arcane. Pada titik ini, Zuawan yang awalnya tidak dikenal telah menjadi tokoh terkenal di kota Broken Rock. Di loteng yang jauh dari arcane Arts Guild, Zuawan duduk dengan tenang di kursi berlengan. Dia menatap lurus ke kotak Brokat di tangannya dan tersenyum pahit. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa, aura pedang tanpa batas ini hanyalah Array Yuan yang setengah jadi. Jika benda ini selesai, maka itu akan menjadi Array Yuan kelas lima yang asli. Bahkan kekuatan puncak dari pembakaran roda 9 Sky Caldron tidak bisa dibandingkan dengan itu. Master arcana yang mampu menciptakan, aura pedang tanpa batas ini cukup mengesankan. Meski hanya produk setengah jadi, kekuatannya sudah sebanding dengan formasi asal kelas 4. Aku khawatir orang yang menciptakannya formasi asal ini juga merupakan individu yang sangat berbakat. Xiao Hei, yang sedang duduk di bahu Zuawan, tiba-tiba berbicara. Niat pedang tanpa batas terdiri dari total 81 harta karun jiwa. Jika aku ingin menyempurnakannya sepenuhnya, aku khawatir akan sulit melakukannya dalam waktu setengah tahun. Mata Zuawan berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Memang benar, jika itu hanya satu harta karun jiwa, akan lebih mudah untuk memperbaikinya. Namun, ada total 81 harta karun jiwa dalam aura pedang tak terbatas ini. Selain itu, masing-masing harta karun jiwa memiliki hubungan khusus satu sama lain. Ini membuatnya jauh lebih sulit untuk memperbaikinya. Xiao Hei mengangguk sambil berbicara. Xiao Hei, Zuawan tiba-tiba menoleh untuk melihat Xiao Hei dan bertanya, Aku ingin tahu apakah kekuatan aura pedang tanpa batas lebih kuat dari APS. Hei hei. Meskipun kekuatan aura pedang tanpa batas tidak buruk, jika Anda menggunakan kombinasi api guntur sembilan surga dan embun beku ekstrim untuk menciptakan APS, saya khawatir itu jauh lebih lemah. Raja Naga ini memperkirakan bahwa bahkan seorang kultifator alam kaisar tertinggi pun akan kesulitan menahan tingkat S dan api sebesar itu. Namun, aura pedang tanpa batas tidak sekuat itu, kata Xiao Hei sambil mengelus dagunya. Sepertinya Ice Fire ini masih menjadi kartu trufku. Namun, dengan fisikku saat ini, aku khawatir aku tidak akan mampu menahan ledakan es energi es dan api tingkat bumi. Sepertinya saya harus segera berlatih teknik tempering tubuh batu giok yang saya peroleh dari leluhur keluarga Xiao. Zuawan menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kamu benar. Namun, pertama-tama Anda harus menyempurnakan maksud pedang abadi. Meski butuh waktu lama untuk menyempurnakannya, namun kekuatannya lumayan. Xiao Hei berkata dengan malas. Iya, sepertinya aku harus mengasingkan diri selama setengah tahun. Saya harus berbicara dengan Pak Tua Chang Mu tentang hal ini. Di saat yang sama, dia bisa membantu melindungiku. Dengan itu, Zuawan duduk bersila dan mulai berkultivasi dalam diam. Keesokan paginya, Zuawan mendiskusikan masalah pengasingan dengan Grandmaster Chang Mu. Grandmaster Chang Mu juga tahu bahwa Zuawan perlu menyempurnakan aura pedang tanpa batas, jadi dia langsung menyetujuinya. Adapun para tamu yang ingin mengunjungi Zuawan, Grandmaster Chang Mu tentu saja adalah orang yang menyuruh mereka pergi selama setengah tahun ini. Setelah mendiskusikan masalah mengasingkan diri dengan Grandmaster Chang Mu, Zuawan langsung menemukan loteng terpencil. Setelah membuat batasan yang kuat di sekitarnya, dia mulai menyempurnakan aura pedang tanpa batas untuk jangka waktu yang lama. Tiga bulan setelah Zuawan mengasingkan diri, penguasa kota batu rusak, Ouyang Yun Tu, tiba-tiba bergegas ke loteng Grandmaster Chang Mu. Di aula, Grandmaster Chang Mu dan Ouyang Yun Tu duduk berhadapan. Grandmaster Chang Mu secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Ouyang Yun Tu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kota Ouyang, bolehkah saya mengetahui alasan kunjungan Anda? Sambil menyesap tehnya, Ouyang Yun Tu tersenyum dan berkata, Orang tua ini datang untuk mencari teman muda Zuawan. Mengapa saya belum melihat teman muda Zuawan keluar? Grandmaster Chang Mu terkejut, lalu berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Kota Ouyang, Anda datang pada waktu yang salah. Zuawan saat ini sedang mengasingkan diri untuk menyempurnakan aura pedang tanpa batas, bukan? Saya khawatir dia belum keluar. Oh, dia sudah mengasingkan diri. Sepertinya lelaki tua ini datang di waktu yang salah. Namun, berapa lama teman muda Zuawan akan mengasingkan diri? Ouyang Yun Tu bertanya dengan cemberut. Zuawan mengatakan bahwa dia akan membutuhkan waktu setengah tahun. Ini sudah tiga bulan. Seharusnya ada tiga bulan lagi. Grandmaster Chang Mu tidak bertele-tele dan langsung memberi tahu Ouyang Yun Tu waktu yang tepat. Tiga bulan lagi. Sepertinya masih ada waktu. Grandmaster Chang Mu, Jika Zuawan keluar dari pengasingan dalam tiga bulan, suruh dia datang menemuiku di istana Tuan Kota. Ini adalah tanda pribadi orang tua ini. Selama Anda memiliki token ini, Anda dapat langsung memasuki rumah Tuan Kota. Saat dia berbicara, Ouyang Yun Tu mengambil token perak dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Grandmaster Chang Mu. Grandmaster Chang Mu dengan hati-hati menerima token itu dan mengangguk. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Kota Ouyang, jangan khawatir. Dalam tiga bulan, lelaki tua ini pasti akan memberikannya kepada Zuawan. Itu bagus. Karena tidak ada yang lain, orang tua ini akan pergi. Ouyang Yun Tu menganggup puas, lalu menangkupkan tangannya dan meninggalkan Ola. Melihat sosok Ouyang Yun Tu yang akan pergi, sedikit keraguan muncul di wajah Grandmaster Chang Mu. Dia bergumam dengan suara rendah, saya bertanya-tanya mengapa Tuan Kota Ouyang begitu terburu-buru mencari Zuawan. Waktu berlalu, dan tiga bulan berlalu, sudah setengah tahun sejak Zuawan mengasingkan diri. Pagi-pagi sekali, saat sinar matahari pertama menembus awan dan menyinari bumi, Grandmaster Chang Mu sudah bangun pagi-pagi. Dia sampai di halaman yang agak luas dan menunggu dengan tenang. Di bagian dalam halaman, ada pavilion yang agak tidak mencolok. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang dapat melihat ada aliran cahaya yang meluap dari permukaan pavilion yang tidak mencolok ini. Jelas sekali, seseorang telah memasang pesona yang kuat di sekitar pavilion. Zuawan cukup berhati-hati. Dia benar-benar menempatkan batasan di sekitar tempat dia mengasingkan diri. Dengan kekuatan pembatasan ini, saya khawatir bahkan seorang kultifator panggung Raja Surgawi pun tidak akan bisa menerobos masuk. Grandmaster Chang Mu diam-diam berdiri di halaman dan melihat pembatasan di depannya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ledakan Dengan suara yang menggemparkan bumi, pavilion yang semula duduk dengan tenang di depannya tiba-tiba runtuh. Debu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah, hampir mengaburkan pandangannya. Di tengah debu yang menghalangi pandangan seseorang, banyak pedang kitajam yang memancarkan cahaya dingin yang pekat tiba-tiba meledak. Seolah-olah naga yang tak terhitung jumlahnya menari di udara, terbang ke segala arah dan mengoyak udara. Deng-deng-deng Suara langkah kaki yang tajam perlahan terdengar. Kemudian, sesosok tubuh kurus perlahan keluar dari udara yang dipenuhi debu. Anehnya, ada banyak cahaya dingin yang menyala di sekitar sosok ini. Jika dilihat lebih dekat, cahaya dingin ini ternyata adalah harta karun spiritual berbentuk pedang dengan aura yang kuat. Mereka terus-menerus terbang dan meluncur di sekitar sosok ini sepanjang lintasan yang tetap. Itu indah dan penuh warna. Penyempurnaannya berhasil. Melihat sosok yang berjalan selangkah demi selangkah, wajah Grandmaster Changmu tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Ketika sosok ini keluar dari jangkauan debu, wajah seorang pemuda yang agak tampan terungkap. Pemuda ini secara alami adalah Zouawen. Melihat harta karun spiritual berbentuk pedang yang terbang di sekelilingnya, Zouawen tiba-tiba mengungkapkan senyuman bahagia. Lalu, tangan kanannya tiba-tiba terayun ke bawah. Pedang panjang yang terus-menerus meluncur dan menari tiba-tiba mengeluarkan suara pedang yang jelas dan merdu. Kemudian, ujung pedangnya mengarah ke bawah dan berdesir saat ditancapkan ke tanah. Dengan sembilan harta karun spiritual berbentuk pedang bermutu tinggi sebagai intinya, 72 pedang panjang yang tersisa berputar di sekitar Zouawen, membentuk lingkaran konsentris. Zouawen adalah pusat lingkaran konsentris. Melihat pedang di sekelilingnya dengan kepuasan, Zouawen tahu bahwa penyempurnaan aura pedang abadi telah selesai. Dan setelah setengah tahun penyempurnaan, Zouawen cukup akrab dengan pedang abadi aura. Namun, yang mengejutkan Zouawen adalah formasi aura pedang abadi ini sebenarnya berisi tiga jurus pedang utama. Tiga jurus pedang utama adalah tebasan pedang terbang, serangan pemecah gelombang bunga jatuh, dan tarian pedang surga yang mengembalikan sembilan jurus berturut-turut. Di antara mereka, sembilan gerakan berturut-turut dari tarian pedang surga kembali adalah yang paling kuat. Dikatakan bahwa jurus pedang ini menggunakan sembilan pedang inti utama dan tujuh puluh dua pedang sekunder. Dalam sekejap, sembilan jurus pedang dilepaskan secara berurutan. Kekuatannya konon mampu menghancurkan sebuah gunung menjadi berkeping-keping. Namun, masing-masing dari tiga jurus pedang utama, aura pedang abadi, sangatlah mendalam. Meskipun Zouawen telah menyempurnakannya selama setengah tahun, dia bahkan belum menguasai jurus pertama, tebasan pedang terbang. Saat ini, Zouawen hanya bisa mengendalikan aura pedang abadi untuk melakukan serangan dan pertahanan biasa. Namun, dengan kekuatan aura pedang abadi, bahkan jika itu hanya serangan dan pertahanan biasa, itu tidak akan lebih lemah dari ahli rilem kaisar tertinggi. Jika dia bisa mempelajari tiga jurus pedang utama, dengan kekuatannya di alam raja bumi yang mendalam, dia mungkin bisa membunuh ahli alam kaisar tertinggi. Dengan lambayan lembut tangan kanannya, Zouawen menyimpan aura pedang abadi ke dalam tas kian kun miliknya. Kemudian, dia menyadari bahwa Grandmaster Changmu sedang melihatnya dari halaman terdekat. Dengan senyuman tipis, Zouawen melangkah ke arah Grandmaster Changmu dan berkata, Pak tua Changmu, saya tidak menyangka Anda akan menunggu saya di sini pagi-pagi sekali. Saya khawatir Anda memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada saya. Grandmaster Changmu tersenyum sambil memandang Zouawen. Dengan lambayan lengan bajunya, sebuah token perak melesat ke arah Zouawen. Ini, tanda pinggang Tuan Kota Ouyang. Setelah menerima token perak, Zouawen memperhatikan bahwa kata Ouyang tertulis di bagian depan token, sedangkan kata Yuntu tertulis di belakang. Jelas sekali, ini adalah tanda pinggang Ouyang Yuntu. Ya, Tuan Kota Ouyang datang mencarimu tiga bulan lalu. Ketika dia melihat Anda sedang mengasingkan diri, dia tidak mengganggu Anda. Sebaliknya, dia meninggalkan tanda pinggangnya dan memintamu untuk membawanya ke istana Tuan Kota ketika kamu keluar dari pengasingan. Grandmaster Changmu mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang. Oh, mengapa Tuan Kota Ouyang mencariku? Sambil memegang token perak, Zouawen mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Lagi pula, Tuan Kota Ouyang tidak memberitahuku apapun saat itu. Namun, semuanya akan menjadi jelas saat Anda pergi ke istana Tuan Kota untuk mencari Tuan Kota Ouyang. Grandmaster Changmu menggelengkan kepalanya. Baik-baik saja maka, aku akan pergi ke istana Tuan Kota untuk melihatnya. 298. Broken Rock City berkali-kali lebih besar dari ratan Armor City. Dalam perjalanan menuju rumah gubernur kota, Zouawen melihat sekilas pemandangan kota Broken Rock yang ramai. Dia mau tidak mau diam-diam memuji fondasi kota Super. Setelah melewati beberapa jalan utama, Zouawen melihat sebuah bangunan besar di pusat kota dari jauh. Dia tahu bahwa bangunan mega itu seharusnya adalah istana penguasa kota-kota Batu Rusak. Sepanjang jalan, cukup banyak orang yang memperhatikan Zouawen, namun kebanyakan dari mereka tidak terlalu memperhatikannya. Meskipun reputasi Zouawen di Broken Rock City telah menyebar luas karena upacara Agung Arcana, hanya para VIP di lapangan uji coba Arcana yang pernah melihat wajah Zouawen. Sebagian besar penduduk kota Broken Rock hanya mendengar nama Zouawen dan belum pernah melihat Zouawen secara langsung. Itu sebabnya Zouawen tidak menarik banyak perhatian saat berjalan di jalanan. Sesampainya di depan pintu masuk utama istana Tuan Kota, Zouawen melihat ketiga kata besar, Rumah Tuan Kota, yang ditulis dengan huruf tebal. Sudut mulutnya membentuk senyuman saat dia bersiap untuk masuk ke dalam mansion. Buk-buk-buk. Pada saat ini, suara langkah kaki kuda yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari jalan terdekat. Telinga Zouawen bergerak sedikit saat dia mengerutkan alisnya dan menoleh untuk melihat. Dengan kekuatannya, dia langsung tahu bahwa suara tapak kuda yang tergesa-gesa tidak dapat dihasilkan oleh satu orang. Hanya sekelompok yang terdiri dari setidaknya sepuluh orang yang dapat menghasilkan suara yang begitu keras dan jernih. Itu aneh. Jarang sekali melihat seseorang yang berani menunggang kuda dengan sombongnya di sekitar istana Tuan Kota. Zouawen bergumam pelan sambil melihat ke ujung jalan. Tak lama kemudian, belasan sosok menunggang kuda jangkung tiba-tiba muncul di ujung jalan. Terlebih lagi, orang-orang ini tidak memiliki keraguan sama sekali. Meski ada pejalan kaki di kedua sisi jalan, bukan saja mereka tidak melambat, bahkan mereka mengayunkan cambuk untuk menambah kecepatan. Kiosku. Mereka semua telah diinjak-injak. Saya terjatuh. Lengan kanan saya terkilir dan patah. Bagaimana kita bisa melakukan bisnis seperti ini? Semua pelanggan ketakutan. Kios-kios dan pejalan kaki di kedua sisi jalan semuanya dihempaskan oleh karavan kuda yang mengamuk. Beberapa pejalan kaki yang tidak bisa mengelak tepat waktu langsung terlempar dan muntah darah. Dalam sekejap, jalanan yang semula sepi dan tenteram tiba-tiba terganggu oleh kemunculan tiba-tiba rombongan kuda tersebut. Namun, yang aneh adalah tidak ada yang berani keluar dan mengkritik kelompok kuda yang sedang melaju ke depan. Sebaliknya, tidak ada yang berani angkat bicara. Di depan kelompok itu ada seorang wanita muda berkerudung merah. Tangannya yang putih bersih seperti batu giok memegang cambuk berwarna merah menyala. Dia dengan lembut melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan dengan keras menamparkan pantat kuda itu, terus meningkatkan kecepatannya. Tawa seperti lonceng perak juga perlahan ditransmisikan. Merindukan, ada seseorang yang berdiri di depan mansion. Apa yang harus kita lakukan? Seorang pria parubaya dengan janggut lebat di samping gadis berpakaian merah tiba-tiba berkata kepada gadis itu. Mendengar ini, wanita muda berpakaian merah juga melihat Zua Wen berdiri di depan mansion. Sebuah busur tiba-tiba muncul dari sudut mulut Ying Hongnya saat dia mencibir, Ayo langsung saja. Karena orang ini menghalangi jalan kita, dia pantas mati. Pada saat itu, kami hanya akan mengambil sejumlah perak dan memberikannya kepada keluarga orang ini. Ketika pria parubaya mendengar ini, dia tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia mengikuti di samping wanita muda itu. Rupanya, ini bukan pertama kalinya wanita muda itu melakukan hal seperti ini. Melihat sekelompok kuda yang tidak melambat melainkan malah melaju, mata Zua Wen langsung menyipit. Dia tahu bahwa kelompok kuda yang berlari ke arahnya mungkin tidak peduli sama sekali dengan nyawanya. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku. Bergumam pelan, Zua Wen menatap sekelompok kuda yang berlari ke arahnya. Dia diam-diam mengedarkan kekuatan Yuan di tubuhnya saat dia bersiap menghadapi serangan yang masuk. Kuda yang ditunggangi wanita muda di depan rombongan langsung tiba di depan Zua Wen. Saat kuku kuda yang kuat hendak menginjak tubuh Zua Wen, langkah kaki Zua Wen tiba-tiba bergeser. Tangan kanannya seperti ular yang lincah saat memegang kendali. Selanjutnya, tangan kirinya membawa kekuatan seribu paun saat menghantam leher kuda itu dengan keras. Meringkik Setelah menerima pukulan yang begitu keras, kuda itu segera mengangkat kepalanya dan meringkik dengan sedih. Kempat kukunya berantakan karena jatuh ke samping dengan keras. Wanita muda berpakaian merah jelas tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi. Tubuh halusnya berayun dengan liar saat tubuh bagian bawahnya menjadi tidak stabil. Untungnya, reaksi wanita muda itu cukup cepat. Dia menatap Zua Wen di depannya dan melambaikan tangannya yang seperti batu giyok. Cambuk berwarna merah menyala tiba-tiba menyerang Zua Wen, berniat menggunakannya sebagai bantalan. Tatapan Zua Wen mengeras saat dia mendengus dingin. Tangan kanannya meraih udara dan langsung meraih cambuk merah yang menyerangnya. Setelah itu, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan langsung menarik wanita muda berpakaian merah yang nakal itu. Setelah itu, dia menjabat tangannya sekali lagi dan kekuatan yang kuat disalurkan bersama dengan cambuk. Wanita muda, yang berada di udara, segera terlempar oleh kekuatan yang kuat ini. Wanita muda Akibat kejadian tak terduga tersebut, rombongan langsung menghentikan kudanya. Tria parubaya, yang paling dekat dengan wanita muda itu, segera mengungkapkan ekspresi khawatir. Dengan teriakan nyaring, dia langsung mengeluarkan yuan power. Dengan melompat, dia menangkap wanita muda yang dikirim terbang. Setelah beberapa lompatan di udara, dia terus berhenti di tanah. Melihat pria parubaya yang mengeluarkan yuan power yang sangat kuat, tatapan Zhuawan sedikit terfokus saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, panggung Raja Bumi sempurna. Kekuatan kelompok ini tidak terlalu tinggi. Di antara mereka, pria parubaya harus dianggap sebagai orang terkuat di grup. Adapun wanita muda berpakaian merah, dia bahkan lebih muda dari Zhuawan dan kekuatannya hanya di tahap korporeal yang dia sama sekali tidak mengancam Zhuawan. Kamu benar-benar berani melukai nona muda. Kamu pasti bosan hidup. Orang ini sangat berani. Bunuh dia. Saat ini, anggota kelompok lainnya bereaksi satu demi satu. Segera, mereka semua menatap Zhuawan. Hanya suara dentang yang terdengar saat orang-orang ini mengeluarkan senjatanya masing-masing dan langsung menyerang Zhuawan. Sedikit mengerutkan alisnya, Zhuawan tidak menyangka orang-orang ini akan menyerang begitu saja. Terlebih lagi, mereka berada di depan pintu masuk istana Tuan Kota. Tindakan orang-orang ini terlalu sombong. Sepertinya orang-orang ini seharusnya berasal dari istana Tuan Kota. Kalau tidak, mereka tidak akan berani menyerang di depan istana Tuan Kota. Namun, meskipun mereka berasal dari istana Tuan Kota, saya, Zhuawan, tidak takut. Dengan Qiuchou, orang terkuat di kota Broken Rock, di belakangnya, bahkan Ouyang Yun Tu tidak akan berani menyentuh Zhuawan begitu saja. Terlebih lagi, dengan karakter Zhuawan, tidak pantas baginya untuk menghindari segalanya. Enyahlah. Kalau tidak, mati. Sambil mendengus dingin, Zhuawan maju selangkah. Aura panggung Raja Bumi tingkat lanjut tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kekerasan Yuan Power membentuk badai Yuan Power yang dahsyat di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, benda itu bertabrakan dengan keras dengan orang-orang yang bergegas ke arahnya dari segala arah. Ya Tuhan, dia sebenarnya adalah ahli panggung Raja Bumi. Anak ini baru berusia 17 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Orang-orang lain dalam kelompok itu pada dasarnya berada di tahap manusia raja. Hanya pria parubaya yang relatif kuat. Saat ini, pria parubaya sedang melindungi gadis berpakaian merah. Dia tidak bergabung dengan yang lain dalam menyerang Zhuawan. Jadi, di bawah pengaruh badai Yuan Power yang dilepaskan dari tubuh Zhuawan, selusin orang yang bergegas mendekat semuanya terlempar mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Pada akhirnya, mereka jatuh dengan keras ke tanah, dan untuk sesaat, jeritan menyedihkan naik dan turun satu demi satu. Melihat badai Yuan Power di sekitar tubuh Zhuawan, pria parubaya yang tidak jauh dari sana tidak bisa menahan diri untuk tidak pucat dan mengerutkan kening. Ia berbisik, pemuda ini masih sangat muda, namun sebenarnya ia memiliki kekuatan yang setara dengan ahli tahap Raja Bumi tingkat lanjut. Aku khawatir ia adalah seorang jenius dari keluarga besar di kota. Saat ini, wajah gadis berpakaian merah itu sudah merah karena marah. Jatuhnya kuda tadi membuatnya kehilangan muka. Hatinya sudah dipenuhi amarah terhadap pelakunya, Zhuawan. Paman Liu, pergi dan tangkap orang terkutuk ini. Saya ingin menyiksa orang terkutuk ini dengan benar. Karena dia berani mempermalukanku, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Gadis berpakaian merah itu menghentakkan kakinya dan berkata kepada pria parubaya di sampingnya dengan bingung dan jengkel. Nona, saya khawatir pemuda ini bukan orang biasa. Mungkin dia jenius dari keluarga besar di kota. Saya khawatir kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Pria parubaya itu tampak ragu-ragu. Apa yang Anda takutkan? Rumah tuan kota kami adalah pengelola kota Batu Rusak. Keluarga mana yang tidak mengikuti jejak istana tuan kota kita? Lalu bagaimana jika pria ini adalah seorang jenius dari keluarga besar? Jika Anda menyinggung perasaan saya, Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Cepat bunuh anak ini. Wajah gadis berpakaian merah itu muram saat dia berteriak pada pria parubaya di sampingnya. Pria parubaya itu menghela nafas dalam hati. Kemudian, dia memandang pemuda di depannya dengan rasa kasihan dan bergumam. Bakat pemuda ini lumayan. Sayangnya, dia telah menyinggung wanita muda itu. Saya khawatir bakat bagus seperti itu akan hancur karena ini. Pria parubaya itu cukup percaya diri menghadapi pemuda di depannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pejuang panggung Raja Bumi sempurna, sedangkan pemuda di depannya hanya berada di panggung Raja Bumi tingkat lanjut. Ada celah kecil di antara keduanya. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu menepuk tas kian kun miliknya dan mengeluarkan pedang lebar. Dia menginjakan kakinya ke tanah dan bergegas menuju Zuawan dengan yuan power yang tak ada habisnya. Anak, dengan bakat seperti itu, Anda seharusnya memiliki masa depan yang cerah. Tapi sekarang Anda telah menyinggung nona, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung. Jika Anda ingin menyesalinya, Anda harus menyesalinya di neraka. Dalam sekejap, dia tiba di depan Zuawan dan bergumam pada dirinya sendiri. Pria parubaya itu mengencangkan cengkramannya pada gagang pedang dan menebaskannya ke kepala Zuawan. Ketika gadis muda berpakaian merah di dekatnya melihat pria parubaya itu mengayunkan pedangnya ke arah Zuawan, wajah cantiknya langsung menunjukkan ekspresi gembira, dan senyuman dingin tiba-tiba muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, di kota Broken Rock, tidak ada seorang pun yang berani menyinggung nona muda ini. Karena kamu telah menyinggung perasaanku, kamu harus bersiap untuk mati. Ledakan Pedang lebar itu terbungkus dalam kekuatan merobek udara. Akhirnya, pohon itu ditebang habis-habisan. Kekuatan dahsyat itu langsung membuat lubang besar yang dalam di tanah, dan untuk sesaat, debu memenuhi udara. Meskipun aku tidak punya permusuhan denganmu, kamu telah menyinggung nona. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak beruntung. Mata pria parubaya itu dingin. Dia berjalan kembali dengan pedang di tangannya. Dia tidak percaya pemuda itu bisa selamat dari pukulan seberat itu. Sial, maka yang kurang beruntung adalah kamu. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar di telinga pria parubaya itu. Kemudian, pria parubaya itu merasakan angin kencang datang dari belakangnya. Dia belum mati. Mata pria parubaya itu menyipit. Dia berbalik dan menebas dengan pedang besarnya. Ledakan Tombak hitam pekat tiba-tiba menusuk ke depan. Dengan dentang, ia menekan bagian belakang bilahnya. Kemudian, tombak itu tiba-tiba berputar, dan bekas percikan api tiba-tiba muncul. Kemudian, bagian belakang bilahnya benar-benar menembus seperti ular berbisa, langsung menembus bahu pria parubaya itu. Membelanjakan. 299 Ujung tombak yang dingin disertai dengan darah segar saat ditembakkan dengan keras. Pria parubaya itu menatap luka di bahunya dengan bingung. Untuk sesaat, dia tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan terluka begitu bersih. Mengabaikan pria parubaya yang masih linglung, Zuawan mengencangkan tangan kanannya dan menjentikan tombak panjangnya. Sebuah kekuatan yang kuat segera membuat tubuh pria parubaya itu terbang mundur, memicu gelombang udara. Ledakan. Tubuh kokoh pria parubaya itu seperti daun layu saat ia terbanting ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Debu memenuhi udara dan mengaburkan pandangan seseorang. Adegan itu tiba-tiba menjadi keheningan yang aneh. Selusin orang yang dikirim terbang oleh Zuawan tampak seperti baru saja melihat hantu saat mereka menatap lubang yang dalam dan sosok kurus berdiri tanpa cedera. Mereka tidak menyangka bahwa pria parubaya, yang berada di panggung Raja Bumi sempurna, akan dikalahkan oleh pemuda di depan mereka. Yang membuat mereka semakin getir adalah pemuda di depan mereka hanya berada di tahap Raja Bumi tingkat lanjut, yang sedikit lebih lemah dibandingkan pria parubaya. Namun, dia mampu mengalahkan pria parubaya itu dengan kekuatan sebesar itu. Ini menunjukkan bahwa pemuda di depan mereka bukanlah orang biasa. Tidak jauh dari situ, wanita muda berbaju merah, dengan cibiran di wajahnya, memandang pria parubaya yang terbaring di lubang yang dalam. Cibiran di wajah cantiknya langsung membeku saat dia menatap pemuda di depannya dengan tak percaya. Beraninya kamu menyentuh orang-orang di rumah gubernur kota. Biar ku beritahu, kamu sudah mati. Namun, keterkejutan di wajah wanita muda itu hanya berlangsung sesat sebelum dia menunjuk ke arah Zuawan dan mencibir. Konyol. Melihat kamu juga mengenakan pakaian brokat dan berpenampilan cerah, namun kamu sangat tidak berpendidikan, aku akan memberimu pelajaran atas nama orang yang lebih tua. Melihat wanita muda yang masih membuat keributan di depannya, wajah Zuawan segera menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Dengan hentakan kakinya yang tiba-tiba, dia langsung sampai di depan wanita muda itu. Tangan kanannya mengangkat kerah bajunya, dan tatapannya sangat dingin. Wanita muda berbaju merah tidak menyangka pemuda di depannya begitu berani mengangkatnya. Wajah cantiknya terkejut sesaat sebelum ekspresi malu muncul di wajahnya. Dia menatap tajam ke arah pemuda di depannya dan berkata, beraninya kamu menyentuhku. Tahukah kamu siapa saya? Saya adalah keturunan langsung dari istana tuan kota. Ayah saya adalah penguasa kota Broken Rock City, Ouyang Yun Tu. Jika kamu berani menyentuhku, ayahku pasti tidak akan melepaskanmu. Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka gadis di hadapannya adalah keturunan langsung dari kediaman tuan kota. Apalagi Ouyang Yun Tu adalah ayahnya. Tidak heran dia begitu sombong dan lalim. Ketika gadis berpakaian merah melihat ekspresi terkejut di wajah Zuawan, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengungkapkan sedikitpun rasa puas diri di wajah cantiknya. Dia tertawa dingin dan berkata, Sekarang kamu tahu rasa takut. Jika kamu takut, biarkan aku pergi sekarang. Mungkin nanti aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh agar kamu tidak mati mengenaskan. Dengan baik. Suara tamparan yang tajam terdengar. Zuawan mengangkat tangannya dan menamparkan gadis muda yang berisik itu. Dia dengan dingin berkata, Jadi bagaimana jika kamu adalah keturunan langsung dari istana tuan kota? Jadi bagaimana jika ayahmu adalah Ouyang Yuntu? Dengan kebijaksanaan tuan kota Ouyang, dapat dikatakan bahwa reputasinya telah ternoda karena telah membesarkan seorang sampah seperti Anda. Sekarang, saya akan memberi Anda pelajaran atas nama tuan kota Ouyang. Gadis berpakaian merah menutupi pipi kanannya yang bengkak dan menatap pemuda di depannya dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka pemuda di hadapannya akan menamparnya tanpa ampun. Kamu berani menamparku. Bahkan ayahku tidak pernah menamparku. Anda berani menamparkan saya. Gadis berpakaian merah menutupi pipi kanannya. Jejak kelembapan muncul di matanya yang indah saat dia berteriak histeris. Deng-deng-deng. Pada saat ini, gelombang langkah kaki yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari istana tuan kota. Selanjutnya, seorang pria parubaya dengan baju besi hijau keluar dari mansion bersama sekelompok penjaga. Kapten Liu, cepat selamatkan aku. Orang ini sama sekali tidak menaruh perhatian pada rumah tuan kota kita. Apalagi dia bahkan mengancam akan membunuh saya. Cepat selamatkan aku. Gadis berpakaian merah tiba-tiba melihat pria berbaju hijau keluar dari mansion. Mata indahnya tiba-tiba melebar. Seolah-olah dia telah memegang sedotan penyelamat saat dia berteriak dengan suara lembut. Pria berbaju hijau juga dengan jelas melihat situasi di sisi wanita muda berpakaian merah. Ditambah pemandangan berantakan di depan mansion, tatapannya langsung berubah suram. Tangan kanannya mengangkat tombak hijau panjang di punggungnya saat dia langsung berjalan mendekat. Beraninya kamu bersikap begitu kejam di istana tuan kota kami. Menurutku kamu tidak ingin hidup lagi. Melihat pria berbaju hijau yang menyerang tanpa alasan apapun, mata Zuawan juga menjadi gelap. Dia bisa merasakan bahwa pria di depannya setidaknya berada di tahap Raja Surgawi awal. Sambil mendengus dingin, dia melemparkan gadis berpakaian merah di tangannya ke arah pria yang sedang menuju ke arahnya. Melihat gadis berpakaian merah yang terlempar ke arahnya, wajah pria berbaju hijau itu bergerak-gerak. Tangan kanannya mencabut tombaknya, dan tangan kirinya mengulurkan tangan dan menangkap pinggang gadis berpakaian merah itu. Kemudian, dia langsung mendarat di tanah dan menatap pemuda tak jauh dari situ dengan tatapan dingin. Kapten Liu, kamu harus berhati-hati. Orang di depan kita ini cukup kuat. Bahkan paman Liu pun menderita kerugian di tangannya. Setelah mendarat dengan selamat di tanah, gadis berpakaian merah itu menghela nafas pelan dan kemudian menatap ke arah Zuawan, yang tidak jauh darinya, dengan kebencian di matanya. Bahkan paman Liu menderita kerugian di tangannya. Pria berbaju hijau menyipitkan matanya dan melihat sosok dengan aura lemah di lubang yang dalam tidak jauh dari situ. Paman Liu lah yang disebutkan oleh gadis berpakaian merah itu. Anak nakal di panggung Raja Bumi tingkat lanjut sebenarnya bisa mengalahkan prajurit panggung Raja Bumi sempurna. Sepertinya kamu tidak sederhana. Namun, di tanganku, kamu tetap tidak bisa lepas dari nasib kematian. Mata pria berbaju hijau itu menjadi dingin lagi. Kakinya dengan ringan menginjak tanah, dan tangan kanannya terulur. Tombak hijau panjang itu seperti binatang buas. Tombak itu ditembakkan, dan kekuatan yang kuat menyebabkan udara di sekitarnya mendidih. Orang ini hanya berada di panggung Raja Bumi tingkat lanjut. Dengan kekuatan awal panggung Raja Surgawi milik Kapten Liu, akan mudah bagimu untuk menangkapnya. Beraninya dia memukulku, orang ini pantas mati. Gadis berpakaian merah menjadi lebih marah saat dia memikirkannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat dia melihat ke arah Zuawan. Tahap awal Raja Surgawi Saya ingin melihat apakah saya bisa mengalahkan ahli tahap Raja Surgawi awal hanya dengan tombak tulang belakang naga bulan iblis tanpa menggunakan kartu truf saya. Melihat pria berbaju hijau yang bergegas ke arahnya, mata Zuawan dipenuhi dengan semangat juang. Kelima jarinya mengepalkan gagang tombak, lalu tiba-tiba dia melonggarkan cengkramannya. Tombak hitam panjang di tangannya tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Kemudian, kaki Zuawan tiba-tiba menginjak tanah, dan telapak kakinya dipenuhi petir. Dalam sekejap, dia berubah menjadi bayangan. Sangat cepat, anak ini jelas hanya berada di panggung Raja Bumi, namun kecepatannya sebenarnya sedikit mempesona. Melihat pemuda yang hampir berubah menjadi bayangan, wajah pria berbaju hijau itu menjadi dingin. Kemudian, dia mengayunkan tangannya, dan tombak hijau panjang di tangannya berhenti darurat. Kemudian, dia langsung berbalik dan dengan dentang, suara benturan logam terdengar. Reaksimu cukup cepat, namun, saya tidak tahu apakah Anda dapat mengambil langkah saya ini. Panduan rahasia bulan setan, menara bulan purnama. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba datang dari belakang pria berbaju hijau, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Guncangan di hatinya menjadi semakin hebat. Pemuda di depannya itu sangat kuat. Itu sama sekali tidak tampak seperti kekuatan seorang kultifator panggung Raja Bumi. Saat pria berbaju hijau itu terkejut, tombak hitam panjang di belakangnya telah membentuk busur perak di udara. Tampaknya lambat namun cepat saat menebas leher pria itu. Berengsek, baju besi hijau. Pria berarmor biru itu tiba-tiba berteriak. Suara dentang terdengar, dan armor berwarna biru milik pria berarmor biru itu memancarkan semburan cahaya berwarna biru. Kemudian, lapisan baju besi berwarna biru muncul di lehernya. Dentang. Suara benturan logam yang jelas tiba-tiba terdengar. Kemudian, tombak panjang di belakangnya dengan kejam bertabrakan dengan baju besi hijau di leher pria itu. Segera, percikan api beterbangan ke segala arah, dan itu sangat menyelaukan. Ledakan. Kekuatan tolakan yang kuat menyebabkan pria berbaju hijau tanpa sadar mundur selusin langkah. Memegang tombak dengan kedua tangannya, dia tiba-tiba menghentikan tubuhnya. Kemudian, sedikit keseriusan muncul di matanya saat dia menatap pemuda di depannya. Jejak keterkejutan muncul di mata Zuowen saat dia menatap baju besi hijau di leher pria itu. Awalnya, dia mengira serangan yang meluncur ke arah leher pria itu akan menghabisinya. Namun, dia tidak menyangka kalau baju besi hijau di tubuh pria itu ternyata mampu memanjang hingga ke lehernya dan melindungi organ vitalnya. Armornya cukup aneh. Namun, lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Sekarang, aku akan menghabisimu dengan satu gerakan. Mengjilat bibirnya, Zuowen tiba-tiba menggigit ibu jarinya. Kemudian, dia dengan lembut menyeka gagang tombaknya. Darah merah cerah mengolesi gagang tombak hitam menjadi merah seperti setan. Bau darah yang menyengat tiba-tiba keluar dari tombak tulang belakang naga bulan iblis. Manual rahasia bulan iblis gaya kedua, kait jiwa bulan darah. Menghentakkan kakinya dengan keras, tombak Zuowen melesat seperti naga, dan langkahnya seperti angin. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara seperti tetesan air hujan, dan bulan besar berwarna merah darah tiba-tiba muncul di bawah naungan bayangan tombak. Aura yang sangat kuat mengalir seiring dengan munculnya bulan berwarna merah darah. Kamu ingin menghabisiku dengan satu gerakan. Tidak semudah yang kamu kira. Tombak hujan jatuh jurang hijau. Tria berarmor hijau itu mengertakkan giginya, dan tombak hijau di tangannya menari dengan indah. Kemudian, dia tiba-tiba menusukkan tombaknya, dan dalam sekejap, tombak itu berubah menjadi tirai hujan hijau yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tetes air hujan ditirai hujan bagaikan senjata tersembunyi paling tajam di dunia, mampu membunuh jika terkena darah. Dalam sekejap, tirai hujan hijau dan bulan sabit berwarna merah darah bertabrakan. Cahaya hijau dan merah darah terjalin dan menyatu menjadi warna coklat yang aneh. Ledakan, ledakan, ledakan. Seolah-olah bom yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang bersamaan. Suara ledakan yang memekatkan telinga terdengar di udara. Gelombang udara yang tak berujung melonjak ke segala arah seperti gelombang laut. Wajah zuawan seberat air, tangan kanannya tiba-tiba mencengkeram gagang tombak sambil berteriak, Hancurkan aku. Bulan sabit berwarna merah darah meledak dengan cahaya merah darah yang pekat. Itu benar-benar menekan tirai hujan hijau dalam sekejap. Kemudian, suara retakan yang menusuk telinga terdengar. Tirai hujan hijau yang tidak memiliki celah perlahan mulai retak. Pada akhirnya, tirai hujan runtuh sedikit demi sedikit. Poci. Seteguk darah dimuntahkan, wajah pria berbaju hijau menjadi sangat pucat. Seluruh tubuhnya seperti daun layu saat dia terbang mundur. Tiga ratus. Bagaimana ini mungkin, Kapten Liu adalah ahli tahap awal tahap Raja Surgawi, dan orang ini hanyalah ahli tahap Raja Bumi tingkat lanjut. Bagaimana mungkin bahkan Kapten Liu bukan tandingannya. Wajah gadis berpakaian merah itu dipenuhi rasa tidak percaya. Pupil matanya menyusut saat dia menatap kosong ke arah pemuda di depannya. Bibir cerinya mau tidak mau terbuka sedikit. Perlahan menarik tombaknya, Zuawan melihat kekacauan di sekitarnya dan merasa agak tidak berdaya. Awalnya, dia hanya datang untuk mencari Ouyang Yuntu. Dia tidak menyangka akan mendapat masalah sebesar ini. Suara mendesing. Pada saat ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba datang dari dalam rumah tuan kota. Kemudian, sesosok tubuh tinggi tiba-tiba muncul di depan pintu masuk mansion. Aura yang sangat kuat. Merasakan aura kuat yang tiba-tiba menyebar, Zuawan hanya bisa menyipitkan matanya. Pandangannya tertuju pada sosok tinggi yang tiba-tiba muncul di depan pintu masuk. Pendatang barunya adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan jubah hijau panjang dan memiliki kumis di sudut mulutnya. Dia memberikan perasaan sebagai pencatut. Namun, yang membuat Zuawan takut adalah aura orang ini tidak lebih lemah dari aura leluhur keluarga Zhao. Jelas sekali, pria parubaya yang tiba-tiba muncul ini seharusnya adalah seorang ahli di tahap kaisar tertinggi setengah langkah. Gadis berpakaian merah itu menatap pria parubaya yang baru saja muncul. Mata indahnya tiba-tiba bersinar dan dia berkata dengan keras, Paman ketiga. Aku tidak berharap kamu benar-benar datang. Cepat dan bantu aku memberi pelajaran pada bocah sombong ini. Paman Liu dan Kapten Liu sama-sama dikalahkan oleh orang ini. Dia terlalu sombong. Sudut mulut pria berjubah hijau itu membentuk senyuman. Namun, dia tidak memperhatikan wanita muda berpakaian merah itu. Sebaliknya, dia menatap Zhuowen di bawah dan berkata sambil tersenyum lembut, Adik laki-laki ini pastilah Zhuowen, yang baru-baru ini menjadi perbincangan di kota Broken Rock. Kamu seharusnya berada di sini hari ini untuk mencari gubernur. Zhuowen terkejut. Tampaknya pria di depannya tidak ada di sini untuk mencari masalah. Seharusnya Ouyang Yunto yang datang menyambutnya. Dia mengangguk sedikit dan berkata, Yang ini memang Zhuowen. Namun, bagaimana senior tahu bahwa ini adalah Zhuowen? Pria berpakaian hijau itu tersenyum tipis dan menjentikkan jarinya. Segera, Zhuowen merasakan dadanya memanas dan tanda pinggang perak dikerahnya melesat ke arah pria berpakaian hijau itu tanpa terkendali. Tidak banyak orang di Broken Rock City yang memiliki token penguasa kota. Terlebih lagi, adik kecil masih sangat muda. Saya khawatir hanya adik Zhuowen yang bisa melakukannya. Memegang tanda pinggang perak, pria berpakaian hijau itu tersenyum dengan anggun. Melihat medali perak di tangan pria berpakaian biru itu, Wajah Zhuowen menunjukkan sedikit pemahaman. Medali perak ini adalah barang pribadi Ouyang Yunto. Ouyang Yunto sudah lama menyadari bahwa Zhuowen membawanya ke sini. Tanda, Ayah. Tak jauh dari situ, gadis berbaju merah yang semula sedang marah melihat tanda pinggang perak di tangan pria berbaju hijau, dan sedikit keterkejutan segera muncul di wajah cantiknya. Sebagai keturunan langsung dari istana tuan kota, gadis berpakaian merah itu dengan jelas mengetahui betapa berharganya tanda Ouyang Yunto. Terus terang, bahkan anak perempuan seperti dia pun akan kesulitan mendapatkan token pinggang perak ini. Tapi sekarang, tanda berharga seperti itu benar-benar muncul pada pemuda biasa di depannya. Hal ini menyebabkan gadis berbaju merah yang semula wajahnya penuh amarah tiba-tiba tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya menatap pemuda di depannya dengan ekspresi rumit. Dia tahu bahwa latar belakang pemuda ini mungkin tidak biasa. Adik Zhuowen, ikut aku. Penguasa kota sedang menunggumu di ruang kerjanya. Dengan hati-hati memeriksa tanda pinggang perak di tangannya, senyuman pria berpakaian hijau itu menjadi lebih lebar saat dia berbicara kepada Zhuowen dengan agak sopan. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhuowen mengamati kekacauan di sekitarnya dan berkata dengan agak ragu, Baru saja, aku tidak punya pilihan selain melukai penjaga istana tuan kotamu. Adik Zhuowen, yakinlah, saya secara alami mengetahui seluk-beluk masalah ini. Liu Yi dan Liu Hui Tian sama-sama berinisiatif menyerang adiknya. Bahkan jika adik kecil membunuh mereka, istana tuan kota kami tidak akan menyalahkanmu. Saat pria berpakaian hijau berbicara di sini, pandangannya sedikit terfokus pada gadis berpakaian merah di depan pintu, yang tidak tahu harus berbuat apa. Dia melanjutkan, dengan status dan kekuatan adik Zhuowen saat ini, bahkan jika kamu membunuh keturunan langsung yang tidak berguna, aku khawatir penguasa kota bahkan tidak akan mengerutkan keningnya. Jika adik Zhuowen mau, saya dapat membantu Anda membersihkan rumah. Perkataan pria berbaju hijau itu langsung menyebabkan wajah cantik gadis berbaju merah itu menjadi pucat pasi. Tubuh halusnya tidak bisa menahan gemetar. Meskipun dia memang keturunan langsung dari istana tuan kota, ada terlalu banyak keturunan langsung di istana tuan kota. Ouyang Yun Tu benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati keturunan langsung ini. Hanya keturunan langsung dengan bakat, kekuatan, dan potensi luar biasa yang akan dihargai oleh Ouyang Yun Tu dan dibina oleh istana tuan kota. Bakat gadis berbaju merah itu sangat biasa. Terlebih lagi, dia tidak bekerja cukup keras. Statusnya di antara keturunan langsung tidaklah tinggi. Kesombongan dan despotismenya hanya terhadap para pelayan dan rakyat biasa. Jika dia menghadapi keturunan langsung dengan status tinggi, dia akan bersikap hormat dan tidak berani gegabuh sedikitpun. Mendengar kata-kata yang agak kejam dari pria berpakaian hijau itu, Zuawan sedikit mengernyit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik gadis berwajah pucat tidak jauh dari situ. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu. Saya sudah memberinya pelajaran. Senior tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Karena tuan kota Ouyang sedang mencariku, ayo pergi. Pria berpakaian hijau itu menatap tajam ke arah pemuda di depannya. Dia tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Dia langsung memimpin Zuawan ke dalam rumah tuan kota. Melihat sosok yang perlahan memudar, mata gadis berpakaian merah itu dipenuhi dengan ekspresi rumit dan bersyukur. Dia tahu jika bukan karena kata-kata Zuawan, pria berpakaian hijau itu mungkin akan membunuhnya. Dia sangat jelas bahwa meskipun paman ketiganya ini terlihat sangat lembut di permukaan, jika dia benar-benar ingin membunuh, dia akan bersikap dingin dan kejam. Bahkan jika dia memiliki hubungan darah dengan pria berpakaian hijau, dia mungkin akan membunuhnya tanpa cemberut. Kali ini, saya benar-benar menendang lempengan besi. Pemuda bernama Zuawan ini memiliki latar belakang yang besar. Dia sebenarnya memiliki tanda pinggang ayahnya. Tampaknya ayah sangat menghargainya. Tapi kenapa saya merasa nama Zuawan begitu familiar? Saya ingat, setengah tahun yang lalu, juara upacara arcana adalah seorang pemuda bernama Zuawan. Orang ini tidak mungkin Zuawan itu, kan? Menghela nafas lega, gadis berpakaian merah itu menundukkan kepalanya dan merenung. Dia memikirkan seseorang, dan senyuman pahit tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa jika pemuda itu benar-benar juara upacara arcana, Zuawan, dia benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi untuk menyinggung orang ini. Di bawah bimbingan pria berpakaian hijau, keduanya dengan cepat memasuki kedalaman istana tuan kota dan berhenti di depan sebuah pavilion yang agak megah. Adik Zuawan, tuan kota sedang menunggumu di dalam. Anda bisa masuk sendiri. Aku permisi dulu. Pria berpakaian hijau itu menunjuk ke pavilion di depannya. Setelah mengatakan ini, dia langsung pergi. Sedikit mengangguk, Zuawan langsung memasuki pavilion. Begitu dia masuk, Zuawan melihat sosok perkasa duduk di kursi utama Ola, menatapnya sambil tersenyum. Itu adalah pemilik istana tuan kota, Ouyang Yuntu. Di saat yang sama, ada orang lain yang duduk di sebelah Ouyang Yuntu. Zuawan menoleh dan melihat bahwa itu adalah Kiyuchou. Pada saat ini, wajah Kiyuchou juga tersenyum. Zuawan menyapa tuan kota Ouyang dan senior Kiyu. Mengambil langkah ke depan, Zuawan berlutut dengan satu kaki dan dengan hormat membungkuk kepada mereka berdua. Zuawan, kamu tidak perlu bersikap sopan. Dengan bakat kekuatan spiritualmu yang kuat, aku khawatir kamu akan segera menerobos menjadi master arcana kelas 4. Pada saat itu, status Anda tidak akan jauh dari kami. Ouyang Yuntu mengulurkan tangan kanannya dan membantu sosok Zuawan bangkit dari tanah. Dia tersenyum saat berbicara. Dia mengangguk sedikit. Begitu seorang master arcana mencapai kelas 4, status mereka akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Status mereka mungkin akan jauh lebih tinggi daripada ahli rilem kaisar tertinggi biasa. Mereka bahkan sebanding dengan para bangsawan kerajaan yang tinggi dan perkasa. Alasan Ouyang Yuntu berbicara kepada Zuawan secara setara bukan hanya karena bakat kekuatan spiritual Zuawan yang menakutkan, tetapi juga karena hubungan dekat antara Zuawan dan Kiyuchou. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada Tuan Kota Ouyang. Zuawan tidak berdiri pada upacara. Dia mengangguk sedikit dan menemukan tempat duduk. Dia memandang ke arah Ouyang Yuntu dan bertanya, bolehkah saya tahu mengapa Tuan Kota Ouyang mencari saya? Ouyang Yuntu dan Kiyuchou saling memandang, lalu tersenyum dan berkata, tinggal satu tahun lagi sampai pertempuran Menara Energi Asal di Kabupaten Mungkin. Orang tua ini mendengar bahwa teman kecil Zuawan juga berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran Menara Energi Asal. Oh, Tuan Kota Ouyang mencariku karena pertempuran Menara Energi Asal. Zuawan mengangkat alisnya karena terkejut. Tidak juga, tapi ini ada hubungannya dengan pertempuran Menara Energi Asal dalam waktu satu tahun. Senior Kiyuchou memberitahu orang tua ini bahwa bakat bela diri Anda tidak lemah. Saya dengar Anda telah mencapai tahap Raja Bumi tingkat lanjut, bukan? Ouyang Yuntu bergumam pada dirinya sendiri. Zuawan sedikit mengangguk sebagai tanda terima. Mampu mencapai tahap awal Raja Bumi di usiamu sudah merupakan bakat yang cukup bagus. Selain itu, kami melihat bagaimana Anda mengalahkan Liu Hui Tian dengan bersih di Istana Tuan Kota. Sudah jelas bahwa kekuatan sejatimu seharusnya berada di sekitar tahap Raja Surgawi tingkat lanjut. Namun, kekuatan semacam ini tidak cukup untuk memasuki pertempuran Menara Energi Asal. Zuawan menyipitkan matanya dan mengerutkan kening, tidak cukup untuk memasuki Menara Energi Asal. Zuawan tahu bahwa pertempuran Menara Vitalitas adalah peristiwa besar yang terjadi setiap 100 tahun sekali di Kabupaten Mukin. Itu pasti akan mempertemukan banyak orang berbakat dari seluruh Kabupaten Mukin. Selain itu, ada banyak ahli yang menduduki peringkat Azure Emperor Ranking di Azure Mystic Empire. Namun, Zuawan memiliki banyak kartu truf di tangannya. Dia sangat yakin bahwa dia akan tampil baik dalam pertempuran Menara Energi Asal dalam waktu satu tahun. Satu-satunya penyesalan adalah budidayanya terlalu rendah. Namun, Zuawan tidak menganggap serius kata-kata Ouyang Yuntu. Ouyang Yuntu juga melihat ketidaksetujuan di wajah Zuawan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Orang tua ini tahu bahwa kamu mungkin memiliki beberapa kartu truf yang kuat. Terlebih lagi, kamu memiliki formasi asal tingkat 4, aura pedang tanpa batas yang kamu peroleh dari upacara arcana. Namun, lelaki tua ini dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa meskipun Anda memiliki formasi asal kelas 4 yang kuat seperti aura pedang tanpa batas, masih akan sulit bagi Anda untuk masuk 100 besar dalam pertempuran Menara Energi Asal. Terima kasih telah menonton!